Tunggu sebentar. Pemuda berkulit putih tidak peduli. Apakah karena dia memilikinya? Dan itu bukan hanya sedikit. Itu tidak benar. Jika dia benar-benar memiliki banyak hal, mengapa dia perlu memasang penghalang kekuatan suci di lembah untuk mencegah udara dingin bocor? Paling banyak, dia bisa menggunakan beberapa kuih water essence lagi untuk mendinginkan dalam radius 10.000 mil. Tiba-tiba, Kinfei yang memikirkan Ratu Roh, dan ekspresi kesadaran muncul di matanya. Jika dia tidak salah, penghalang kekuatan suci ini bukan untuk mencegah bocornya udara dingin seperti yang dikatakan pemuda berbaju putih, tapi untuk menjebak Ratu Roh. Karena Ratu Roh tidak dikendalikan oleh teknik jiwa darah. Pria muda berkulit putih tidak bisa tidak khawatir bahwa Ratu Roh akan menyelinap pergi ketika dia tidak memperhatikan. Di samping itu, dengan penghalang kekuatan ilahi, bahkan jika dia tidak mengendalikannya, Ratu Roh tidak akan bisa melarikan diri. Lihat tampang konyolmu. Kamu benar-benar membuatku malu. Ayo pergi. Pemuda berkulit putih memandang Kinfei yang dengan jijik dan mendesaknya. Oke. Kinfei yang mengangguk. Mereka berdua, satu di depan dan satu lagi di belakang, terus menuju ke selatan. Titik. Sekitar satu jam kemudian. Di bawah pimpinan pemuda berkulit putih, Kinfei yang memasuki ngarai besar. Ada sekelompok kalajengking beracun yang tinggal di dalam. Yang terkuat telah mencapai puncak ranah Kaisar Tempur Bintang 9. Dan jumlahnya tidak banyak. Tepat di pintu masuk ngarai, ada tidak kurang dari sepuluh kalajengking beracun Kaisar Tempur Bintang 9. Masing-masing sebesar gunung, memancarkan orang ganas yang menakjubkan. Tetapi, di depan pemuda berkulit putih, kekuatan ini bukanlah apa-apa. Jika Dewa Palsu ingin membunuh Kaisar Tempur Bintang 9 dan makhluk di puncak alam Kaisar Tempur Bintang 9, itu akan menjadi pembantaian total. Sepanjang perjalanan, mereka tidak terhalang. Namun, Kinfei yang secara bertahap mengerutkan kening. Mengapa mereka belum mencapai tujuan? Seseorang harus mengetahuinya. Dia masih harus menemukan Wang Zicheng dan yang lainnya. Dia tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengan pemuda berkulit putih itu. Kinfei yang bertanya, mau kemana? Seberapa jauh itu? Pemuda berkulit putih bahkan tidak menoleh dan berkata, lewati saja ngarai ini. Kinfei yang diam-diam menghela nafas lega. Kalau begitu, dia tidak akan membuang banyak waktu. Pada saat yang sama, dia menantikan apa yang ada di ujung ngarai. Pemuda berkulit putih kembali menatap Kinfei yang dan mengerutkan kening. Kamu terlalu lambat. Aku akan mengantarmu ke sana. Dengan lambayan tangannya, dia menyapuk Kinfei yang dan menghilang ke kedalaman ngarai tanpa menoleh ke belakang. Mata telanjang tidak bisa menangkap jejak keduanya. Ini adalah kecepatan dewa palsu. Terlebih lagi, pemuda berjubah putih itu belum menggunakan teknik pertarungan tipe bantuan atau seni dewa tipe bantuan apapun. Perlahan-lahan, Kinfei yang merasakan suhu di ngarai semakin tinggi. Pada awalnya, dia mengira itu hanya ilusi, tapi setelah diamati dengan cermat, suhunya memang berubah. Perlahan, tanah mulai memanas. Apa yang sedang terjadi? Kinfei yang bingung. Mungkinkah telah terjadi sesuatu pada 10 matahari di langit? Namun, saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat matahari di langit, masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah. Pemuda berbaju putih melihat kebingungannya dan berkata dengan ringan, ini sangat normal. Tidak perlu membuat keributan. Peningkatan suhu secara tiba-tiba adalah hal yang normal. Kinfei yang mengerutkan kening. Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Kamu akan mengerti ketika kita sampai di sana. Pemuda berbaju putih itu berkata tanpa menjelaskan. Waktu berlalu, dan setengah jam berlalu. Kita belum mencapai akhir. Ngarai ini terlalu panjang, bukan? Kinfei yang mulai merasa sedikit kesal. Faktanya, ngarai ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ngarai tulang putih. Kekesalan Kinfei yang bukan karena dia tidak bisa melihat akhirnya setelah sekian lama. Pasalnya, suhu saat ini sangat tinggi hingga membuat bulu kuduk berdiri. Rasanya seperti berada di lautan api, dan tubuhnya akan terbakar. Tanahnya juga seperti besi solder yang panas membara. Saat berjalan di tanah, dia bisa mencium bau daging panggang. Dan tidak ada jejak kalajengking beracun di sini. Di tempat seperti ini, kecuali beberapa makhluk tertentu, binatang lain tidak dapat bertahan hidup sama sekali di sini. Setengah jam lagi berlalu. Di bawah bimbingan pemuda berjubah putih, Kinfei yang akhirnya melihat ujung ngarai. Tapi saat dia melihatnya, wajahnya penuh keterkejutan. Dia melihat bahwa pada akhirnya, ada amukan api yang tak terbatas. Kehampaan dan langit di atas semuanya diterangi oleh api. Dari jauh tampak seperti tungku besar. Panas yang mengerikan menyerbu ke arahnya, dan bahkan tubuh Kinfei yang merasakan sakit yang membakar. Ketika pemuda berjubah putih melihat situasi Kinfei yang, dia melambaikan tangannya, dan kekuatan dewa palsu muncul dan terkondensasi menjadi penghalang kekuatan ilahi. Suhu api segera diisolasi. Namun panas matahari tidak bisa diisolasi. Namun, dibandingkan sebelumnya, ini jauh lebih baik. Kinfei yang menyeka keringatnya, melihat kepenghalang kekuatan suci, dan mengerutkan kening, bahkan penghalang yang dipadatkan oleh kekuatan suci tidak dapat menghalangi pembakaran matahari. Ini adalah keajaiban. Pemuda berjubah putih itu mengangguk. Kinfei yang melihat ke atas lagi, melalui penghalang, ke-10 matahari di langit, dan berkata, apa perbedaan antara matahari ini dan matahari di luar. Pemuda berjubah putih itu berkata tanpa menoleh, kamu harus bertanya kepada pencipta keajaiban. Selama percakapan. Keduanya telah meninggalkan ngarai dan berdiri di depan lautan api. Gelombang api melonjak, menutupi langit dan matahari. Di tanah, magma bergulung, dan tidak ada makhluk hidup yang terlihat. Kecuali suara gelombang api, suasana hening. Kamu tidak akan masuk, kan? Kinfei yang memandangi lautan api dan berkata dengan heran. Untuk sampai ke tempat itu, inilah satu-satunya cara. Kata pemuda berjubah putih itu. Tempat apa? Kinfei yang curiga. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Tapi kamu harus siap secara mental. Suhu di dalam akan lebih tinggi lagi. Bahkan dengan kekuatan Dewa Palsuku, akan sulit untuk menahannya. Pemuda berjubah putih itu berkata dengan suara yang dalam, dan untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Apa? Wajah Kinfei yang berubah, dan dia berkata dengan marah, bahkan kamu tidak dapat menahannya, dan kamu ingin menerimaku. Pemuda berjubah putih itu berkata, kalau begitu, maukah kamu masuk bersamaku atau mati di sini? Memutuskan. Jejak kemarahan muncul di antara alis Kinfei yang. Dia benar-benar tidak tahan dengan wajah orang ini. Dia ingin membunuhnya sekarang. Meskipun penjaga keajaiban tidak mengizinkannya menggunakan Changsue dan kastilnya, dia masih memiliki kristal ilahi dan baju besinya. Dengan dua artefak ini, jika pulih sepenuhnya, tidak akan menjadi masalah untuk membunuh orang ini. Namun, ia juga sangat penasaran dengan kedalaman lautan api ini. Tunggu. Apakah aku tidak punya baju besinya? Setelah mengaktifkan armornya, api ini sepertinya tidak menimbulkan ancaman apapun bagiku. Gumam Kinfei yang. Tetapi, begitu dia mengaktifkan armornya, bukankah pemuda berjubah putih itu akan mengetahui latar belakangnya? Yang terpenting, apakah pemuda berjubah putih itu akan memaksanya menyerahkan baju besi itu? Setelah berpikir sejenak, Kinfei yang menghela nafas dan memutuskan untuk mengabaikannya dan masuk dulu. Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Pemuda berjubah putih itu berkata dengan tidak sabar. Ayo pergi. Kata Kinfei yang. Setidaknya kamu bijaksana. Setelah mengatakan itu, pemuda berjubah putih itu melambaikan tangannya dan membawa Kinfei yang ke lautan api seperti kilatan petir. 1532 Lautan api tidak ada habisnya. Tanah terbakar merah dan magma melonjak di mana-mana. Pemuda berbaju putih membawa Kinfei yang dan bergerak di antara gelombang api. Pesona kekuatan ilahi bersinar dengan cahaya ilahi yang kabur, melindungi mereka berdua. Mengaum. Tiba-tiba. Ada oman binatang buas di depan. Ada binatang buas. Kinfei yang terkejut. Itu bukan binatang buas. Kata pemuda berbaju putih. En. Ini bukan. Kinfei yang tercengang. Apa yang dia dengar barusan jelas merupakan oman binatang buas. Pria muda berkulit putih tidak menjelaskan dan diam-diam bergegas. Mengaum. Sekitar 100 napas berlalu. Diiringi dengan raungan yang keras, seekor binatang yang panjangnya lebih dari 10 meter meraung keluar dari gelombang api. Penampilannya sangat aneh. Tubuhnya seperti tubuh naga, tetapi berkepala singa. Sisiknya sepertinya terbuat dari magma. Singkatnya, ini terlihat sangat aneh. Kinfei yang bisa dianggap berpengalaman dan berpengetahuan luas, tapi dia tidak tahu binatang macam apa ini. Namun. Auranya sangat kuat. Itu adalah Kaisar Perang Bintang Sembilan. Kinfei yang mengerutkan kening dan berkata, jika ini bukan binatang, lalu apa itu? Pemuda berbaju putih itu masih terdiam, namun dia membuat gerakan yang kuat. Kekuatan dewasemu itu seperti pisau dan langsung memotong kepala binatang itu. Ke. Sambil meratap, binatang itu tiba-tiba jatuh ke tanah dan mati. Namun, yang mengejutkan Kinfei yang adalah tidak ada darah yang mengalir keluar dari binatang itu. Bang. Saat jatuh ke tanah, pemandangan luar biasa muncul di depan mata Kinfei yang. Dia melihat tubuh binatang itu dengan cepat menghilang, seolah-olah itu adalah tubuh energi. Segera. Tubuhnya menghilang tanpa bekas. Namun di tanah, ada permata tambahan seukuran batu besar. Permata ini seluruhnya berwarna merah, dan permukaannya seperti batu giyok dewa tanpa cacat. Ada bekas api yang berlama-lama di sekitarnya, memancarkan kekuatan misterius. Ini. Kinfei yang tercengang, seolah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Pemuda berjubah putih itu melambaikan tangannya, dan permata itu terbang ke tangannya. Lalu, dia melemparkannya ke Kinfei yang. Kinfei yang buru-buru mengambil permata itu dan membaliknya ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, dan memeriksanya dengan cermat. Ini, ini, ini. Ini sebenarnya inti dari api keempat. Apa yang telah terjadi? Kinfei yang mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berbaju putih itu dengan curiga. Setelah binatang buas ini mati, bagaimana ia bisa menjadi bagian dari esensi api keempat? Binatang buas tadi telah berubah dari esensi api keempat ini. Itulah kenapa aku bilang itu bukan binatang. Kata pemuda berpakaian putih itu. Esensi api keempat berubah. Kinfei yang tercengang. Esensi api keempat, esensi air kui, esensi kayu kedua, esensi bumi ke-6, dan esensi logam ke-8, ketika mencapai tingkat tertentu, dapat berubah menjadi wujud binatang buas. Ini juga sangat unik. Contohnya, binatang buas ganas yang diubah dari esensi api keempat dikenal sebagai naga merah. Binatang buas ganas yang ditransformasikan dari esensi air kui dikenal sebagai naga es. Esensi kayu ke-2, esensi bumi ke-6, dan esensi logam ke-8 masing-masing dikenal sebagai naga giyok, naga bumi, dan naga emas. Kata pemuda berpakaian putih itu. Ada hal seperti itu. Kinfei yang terkejut. Hal-hal ini sebenarnya tidak dicatat dalam pil skriptur. Mengaum. Tiba-tiba, lima naga merah lainnya meraung. Pemuda berpakaian putih itu mengangkat alisnya dan dengan cepat membunuh mereka satu per satu. Ada lima keping esensi api ke-4 di tanah. Kinfei yang buru-buru mengambilnya seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Dia bertanya, berapa banyak naga merah yang ada di tempat ini? Banyak. Terlalu banyak untuk dihitung. Kata pemuda berpakaian putih sambil berlari ke depan. Terlalu banyak untuk dihitung. Tatapan Kinfei yang bergetar. Jika dia bisa mendapatkan semuanya. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dalam perjalanan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah memanen lebih dari 30 keping esensi api ke-4. Sekarang, di matanya, lautan api ini setara dengan harta karun yang tidak ada habisnya. Namun. Ketika mereka tiba di ngarai yang berapi-api, pemuda berpakaian putih itu berhenti dan menoleh ke arah Kinfei yang, setelah ngarai ini, saya tidak akan mengizinkan Anda berburu naga merah lagi. Mengapa? Kinfei yang mengerutkan kening. Di seberang ngarai, ada binatang dewa menakutkan yang sedang tidur. Jika kamu memburu naga merah, kemungkinan besar kamu akan membangunkannya. Pada saat itu, kamu dan aku akan tamat. Pemuda berpakaian putih itu berkata dengan suara yang dalam. Apa? Binatang ilahi. Murid Kinfei yang mengerut saat dia melihat ke ngarai. Ngarai itu lebarnya lebih dari 10 mil dan dipenuhi magma. Itu seperti ular piton raksasa yang membentang secara horizontal hingga ke ujung dunia. Melihat ke langit di atas ngarai, hanya ada jembatan batu di depan mereka yang menuju ke sisi lain ngarai. Namun jembatan batu ini juga rusak. Itu terbakar merah oleh api dan sepertinya berada di ambang kehancuran. Bagian tersempitnya diperkirakan hanya setengah meter, yang hanya cukup untuk dilalui satu orang. Itu tidak akan runtuh, kan? Kinfei yang bertanya. Jembatan batu semacam ini terlalu berbahaya. Jangan khawatir, dari saat keajaiban muncul hingga sekarang, jembatan ini selalu ada dan tidak pernah runtuh. Kata pemuda berpakaian putih itu. Setelah dia selesai berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan dan memimpin dengan melangkah ke jembatan batu. Kinfei yang melihat magma di bawah dan juga melangkah ke atas. Begitu dia melangkah ke jembatan batu, Kinfei yang dapat dengan jelas merasakan suhu meningkat. Bahkan, suhu api sudah mulai menembus penghalang kekuatan suci dan perlahan meresap ke dalam. Bisa dibayangkan, seberapa tinggi suhu di sini. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Kaisar Tempur Bintang Sembilan pun akan terbakar menjadi abu jika dia tidak memiliki perlindungan penghalang kekuatan suci. Mengaum Ketika mereka berdua berjalan ke tengah jembatan batu, sekelompok naga merah tiba-tiba keluar dari magma di bawah. Dengan keganasan yang mencengangkan, mereka menerkam Kinfei yang dan Kinfei yang. Kinfei yang hendak mengambil tindakan. Tapi saat ini, pemuda berpakaian putih itu berteriak dengan suara pelan, jangan terlibat dengan mereka. Pada saat yang sama dia mengucapkan kata-kata itu, dia meraih tangan Kinfei yang dan pergi dengan kecepatan secepat kilat. Di ujung jembatan batu juga terdapat lautan api yang sangat luas. Gelombang api membubung setinggi puluhan meter, ratusan meter, menutupi langit dan bumi. Suhu di sini bahkan lebih baik. Bahkan kaisar tempur bintang sembilan di alam puncak tidak akan mampu bertahan selama sepuluh nafas. Suara mendesing. Sesaat berlalu. Diiringi dengan suara terobosan di udara, pemuda berpakaian putih itu bergegas dari jembatan batu bersama Kinfei yang. Dia berdiri di ujung jembatan dan mengamati bagian depan. Di mana binatang suci itu? Kinfei yang bertanya. Masih di depan. Sekarang, apapun yang terjadi, ingatlah, kamu tidak bisa bergerak. Dan kamu tidak bisa memperlihatkan auramu. Pemuda berpakaian putih memperingatkan dengan ekspresi serius dan memimpin untuk menahan auranya secara ekstrim. Bahkan aura yang dipancarkan oleh penghalang kekuatan suci pun tersembunyi. Kinfei yang memandang pemuda berpakaian putih itu dan melihat bahwa dia sepertinya tidak bercanda. Dia segera menarik kembali auranya. Langsung. Kinfei yang mengikuti di belakang pemuda berpakaian putih itu dan berjalan ke depan dengan hati-hati. Dalam perjalanan. Kapanpun mereka merasakan aura singa naga merah atau mendengar auman singa naga merah, keduanya akan mengambil jalan memutar. Sekitar setengah jam berlalu. Tiba-tiba. Suara dengkuran samar memasuki telinga mereka. Suara ini. Kinfei yang terkejut. Itu adalah dengkuran binatang suci itu. Kata pemuda berpakaian putih itu. Kinfei yang menjadi gugup. Sebenarnya ada binatang dewa. Lebih-lebih lagi. Saat mereka semakin dekat, dia sudah bisa merasakan aura yang dipancarkan oleh binatang suci itu. Itu sebenarnya adalah aura naga. Mungkinkah itu naga dewa? Kinfei yang terkejut. Tunggu. Tiba-tiba. Ekspresinya berubah dan dia melihat ke arah penghalang kekuatan suci. Penghalang itu sebenarnya mulai terdistorsi, seolah-olah akan pecah. Suhu tinggi terus meresap, dan suhu di dalam penghalang juga semakin tinggi. Rasanya seperti berada di magma dan tubuh mereka akan meleleh. Kita hampir sampai, tunggu sebentar lagi. Pemuda berpakaian putih itu mengirimkan suaranya. Oke. Kinfei yang mengangguk. Bibirnya sudah pecah-pecah, kulitnya panas mendidih, dan matanya merah. Sekitar seratus napas berlalu. Suara dengkuran semakin memekakan telinga, seperti guntur. Aura naga juga menjadi semakin kuat, membuat orang ketakutan. Keduanya bergegas ke punggung gunung yang terbakar merah, berdiri di ketinggian, dan melihat ke bawah. Kinfei yang segera menjadi pucat karena ketakutan. Tidak jauh di bawah, seekor raksasa bercokol di dalam api. Tubuhnya panjangnya lebih dari seratus kaki dan ditutupi sisik naga seukuran telapak tangan. Kepalanya yang besar bersandar di tanah, tidur nyenyak. Ternyata itu adalah naga api. Aura yang dipancarkannya sangat mengejutkan. Apakah itu dewa palsu atau dewa perang? Kinfei yang bertanya. Dia tidak pernah mengira akan ada naga dewa sungguhan di sini. Aku tidak tahu. Tidak ada yang tahu seberapa kuatnya. Singkatnya, aku bukan tandingannya. Jadi, kamu harus berhati-hati agar tidak membangunkannya. Kata pemuda berpakaian putih itu. Kinfei yang tercengang. Bukankah ini berarti naga api kemungkinan besar adalah dewa perang yang sesungguhnya? Dia tidak bisa tenang. Pemuda berpakaian putih itu berkata, apakah kamu melihat pintu batu di belakangnya? Pintu batu. Kinfei yang terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang naga api. Gelombang api bergulung di belakangnya, dan memang ada pintu batu yang berdiri di belakangnya. Pintu batu itu tingginya sekitar dua meter. Seluruhnya gelap dan memancarkan Aura Kuno. Apakah pintu batu itu selalu ada di sini? Kinfei yang bertanya. Pemuda berpakaian putih itu mengangguk. Wajah Kinfei yang tiba-tiba menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Dalam lingkungan seperti itu sepanjang tahun, bahkan besi ilahi pun akan meleleh. Tapi pintu batu itu bahkan tidak berubah warna. Terbuat dari bahan apa? Kita harus melewati pintu batu untuk sampai ke tempat yang ingin kita tuju, jadi kita harus berhati-hati. Naga api tidak akan bangun dalam keadaan normal kecuali kita menyentuh tubuhnya. Apakah kamu mengerti? Kata pemuda berpakaian putih itu. Ya. Kinfei yang mengangguk. Itu berarti selama mereka tidak menyentuh naga api, mereka berhasil memasuki pintu batu. Ayo pergi. Pemuda berpakaian putih itu menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju naga api dengan akrab. Kinfei yang mengikuti dari belakang, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Untungnya, ini adalah wilayah naga api. Naga merah yang bertransformasi dari inti api keempat tidak berani mendekat karena kekuatan naga api. Kalau tidak, semuanya tidak akan berjalan semulus ini. Lebih dari sepuluh napas kemudian. Keduanya akhirnya mendekati naga api. Naga api tergeletak di tanah tanpa bergerak. Keduanya mencoba yang terbaik untuk menghindarinya dan mendekati pintu batu. Tiba-tiba, naga api itu bergerak. Tanah bergetar dan bergemuruh. Oh, tidak. Ekspresi pemuda berpakaian putih itu berubah drastis. Dia meraihkin Feiyang dan berbalik untuk melarikan diri. Tapi segera. Mereka berdua menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Naga api masih mendengkur. Sepertinya dia belum bangun. Keduanya berhenti dan berbalik untuk melihat naga api. Ekspresi mereka langsung tercengang. 1533. Keduanya menghela nafas lega. Selama naga api tidak bangun. Tetapi. Ketika mereka melihat ke pintu batu itu lagi, wajah mereka langsung menjadi pucat. Semula. Meski naga api ada di sana, mereka masih bisa memasuki pintu batu. Tapi sekarang, karena naga api itu berbalik, dia malah memblokir pintu batu itu dengan kepalanya. Apa yang harus kita lakukan? Qin Feiyang memandang pemuda berkulit putih itu. Pintu batu itu diblokir dan tidak ada cara untuk masuk. Suhu di dalam penghalang juga semakin tinggi, hampir mencapai batas yang dapat dia tanggung. Kami hanya bisa menunggu. Saat ia terbalik lagi, ia mungkin akan menjauhkan kepalanya. Pemuda berbaju putih merenung sejenak dan berkata tanpa daya. Qin Feiyang terdiam. Ini sama sekali tidak bisa diandalkan. Terlepas dari apakah naga api akan menjauhkan kepalanya atau tidak, siapa yang tahu kapan dia akan berbalik lagi. Bagaimana jika itu beberapa hari? Atau bahkan puluhan hari, ratusan hari, mampukah dia menunggu? Bahkan jika dia mampu menunggu, suhu di dalam penghalang itu cukup untuk melelehkannya dan membakarnya menjadi abu. Pemuda berkulit putih juga sedikit kesal. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia menoleh untuk melihat ke arah Qin Feiyang, dan berkata, bukankah kamu adalah benda dewa luar angkasa? Bawa aku masuk untuk bersembunyi. Ini. Tubuh Qin Feiyang menegang. Membawa orang ini masuk, bukankah itu sama dengan mengundang Serigala masuk ke dalam rumah? Tidak peduli apa, dia tidak bisa melakukan itu. Apa? Kamu masih tidak mengizinkanku masuk. Jangan lupa, hidupmu kini ada di tanganku. Jika kamu tidak mendengarkanku, maka kamu mendekati kematian. Pemuda berbaju putih itu tertawa sinis, matanya berkilat dingin. Mendengar ini, hati Qin Feiyang tiba-tiba melonjak karena niat membunuh. Tapi tiba-tiba, sudut mulutnya terangkat, dan dia diam-diam tertawa, fungsi teknik jiwa darah adalah untuk menghancurkan kekuatan garis keturunan seseorang, bukan. Pemuda berbaju putih itu menganggup dan mengerutkan kening, apa yang ingin kamu katakan. Kamu tidak membunuhku untuk mempelajari darah naga ungu emas. Jika kamu menggunakan teknik jiwa darah sekarang untuk menghancurkan kekuatan garis keturunanku, itu setara dengan menghancurkan darah naga ungu emas. Apakah darah naga ungu emas yang hancur masih memiliki nilai bagimu? Qin Feiyang tersenyum. Pemuda berbaju putih itu tercengang. Dia mencibir dan berkata, kamu sebenarnya bisa memikirkan hal ini. Saya harus mengakui bahwa kamu memang pintar. Namun, orang pintar biasanya tidak berumur panjang. Qin Feiyang berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kamu harus lebih memikirkan bagaimana cara memasuki gerbang batu ini. Dia sama sekali tidak menganggap serius ancaman pemuda berpakaian putih itu. Ini karena dia yakin bahwa dia bisa mematahkan teknik jiwa darah sebelum pemuda berjubah putih itu menghancurkan kekuatan garis keturunannya. Pemuda berbaju putih itu memandangnya dengan murung, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat naga api dan pintu batu. Ekspresinya tidak yakin. Waktu berlalu dengan lambat. Saat Qin Feiyang tidak dapat menahan suhu tinggi dan hendak memasuki kastil sendirian, pemuda berjubah putih itu mengertakkan gigi dan berkata, ayo ambil risiko. Hem. Qin Feiyang bingung. Pemuda berbaju putih berkata, ayo kita kelilingi naga api dulu, tendang, lalu cepat masuk ke pintu batu. Ini. Qin Feiyang langsung membatu. Ide bodoh macam apa ini? Meskipun mengusir naga api memberi mereka waktu, pemuda berjubah putih itu berkata bahwa begitu dia menyentuh naga api, naga api akan bangun. Dan naga api memiliki budidaya dewa palsu, jadi kecepatannya tidak perlu diragukan lagi. Jika mereka tidak bisa memasuki pintu batu tepat waktu sebelum naga api bereaksi, bukankah mereka akan dikutuk? Pemuda berjubah putih itu tidak mempunyai banyak masalah. Dia bisa melarikan diri kapan saja. Tapi bagaimana dengan dia? Dia bahkan tidak bisa menahan api di sini, apalagi naga api. Jika pemuda berjubah putih itu meninggalkannya dan melarikan diri sendirian, dia hanya bisa bersembunyi di dalam kastil. Jika kastilnya bisa terbang, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi masalahnya adalah kastil itu tidak bisa terbang ke sini. Begitu dia memasuki kastil, dia akan terjebak di sini selamanya tanpa bantuan siapapun. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Tentu saja. Dia masih memiliki armor dan kristal ilahi untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi kekuatan naga api tidak terduga, dan bahkan pemuda berjubah putih pun tidak mengetahui kekuatan sebenarnya. Bagaimana jika itu adalah dewa perang sungguhan? Jika itu adalah dewa perang sungguhan, bahkan jika armor dan kristal ilahi dihidupkan kembali, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya. Jadi, sebelum mengetahui budidaya naga api yang sebenarnya, dia harus berhati-hati. Namun, sebelum dia sempat mengucapkan kata, keberatan, pemuda berjubah putih itu menangkapnya dan berlari ke belakang naga api seperti kilat, menendang punggung naga api dengan keras. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan Kinfei yang tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Tapi setelah tendangan ini, baik Kinfei yang dan pemuda berjubah putih tercengang. Seseorang harus mengetahuinya. Pemuda berjubah putih itu adalah dewa palsu, jadi seberapa mengerikankah kekuatan penuhnya? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu cukup untuk menghancurkan sebuah gunung besar. Namun, tendangannya mendarat di punggung Huolong, namun tubuh Huolong malah tidak bergeming, apalagi membuat Huolong terbang dengan tendangan seperti yang dia katakan tadi. Kamu tidak bercanda, kan? Kinfei yang memandang pemuda berjubah putih itu dan bertanya. Sial, apa menurutmu aku sedang ingin bercanda denganmu? Pemuda berjubah putih itu menatap Kinfei yang dengan marah. Sebagai dewa palsu, dia tidak bisa menendang makhluk yang jaraknya hanya beberapa ratus kaki. Memalukan sekali. Mengaum. Tiba-tiba, raungan naga bergema di langit. Hembusan angin tiba-tiba bertiup, dan lautan api yang tenang tiba-tiba menjadi ganas. Kinfei yang dan pemuda berjubah putih terkejut dan buru-buru melihat ke arah naga api. Mereka segera melihat naga api membuka matanya dan dua pancaran kekuatan suci meledak. Sialan, mundur. Teriak Kinfei yang. Katakan padaku, kemana aku harus pergi sekarang? Pemuda berjubah putih itu berkata dengan marah. Dia mengertakan gigi dan menendang lagi. Beraninya kamu. Naga api merasakannya dan berteriak dengan keras. Ekor raksasanya terangkat seperti kilat dan menamparkan Kinfei yang dan pemuda berjubah putih itu. Retakan. Dalam sekejap, pelindung kekuatan suci hancur. Apakah ini sangat kuat? Kinfei yang menjadi pucat karena ketakutan. Bangsal kekuatan suci didirikan oleh pemuda berjubah putih, tapi itu sangat rapuh. Saat bangsal dihancurkan, gelombang api yang mengerikan menyerbu menuju Kinfei yang dan pemuda berjubah putih. Kinfei yang tidak berani ragu sama sekali. Dia meninggalkan pemuda berjubah putih itu dan langsung menuju kastil. Namun, meski dia berhasil mencapai kastil kuno tepat waktu, seluruh tubuhnya langsung dipenuhi luka bakar dan bekas luka, mengeluarkan bau terbakar yang menyengat. Cek, cek, cek. Bos, kenapa hanya ada bau gosong saat orang lain memanggang daging? Fatso duduk di samping dan memandang Kinfei yang sambil tersenyum licik. Kamu terbakar seperti ini dan kamu masih bercanda. Apakah kamu masih manusia? Wang Yuer memelototi Fatso dan berlari ke sisi Kinfei yang. Dia bertanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Luo Kingzu dan Luhong juga tampak khawatir. Saya baik-baik saja. Kinfei yang melambaikan tangannya dan meminum pil penyembuh. Dia melambaikan tangannya dan sebuah gambar muncul di depannya. Semua orang segera melihat ekor raksasa naga api menghantam pemuda berjubah putih itu. Pemuda berjubah putih itu berada di dalam api dan wajahnya muram. Tubuhnya juga dipenuhi luka bakar. Dia mengangkat lengannya dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan Dewa Palsu melonjak dan dia meninju ekor raksasa naga api. Ledakan. Diiringi suara yang memekakan telinga, lengan pemuda berjubah putih itu terkoyak dan seluruh tubuhnya terlempar oleh ekor raksasa itu. Naga api berdiri di depan gerbang batu dan tidak bergerak sama sekali. Ini. Kinfei yang dan Fatso tercengang. Huo Long mampu melukai pemuda berkulit putih itu dengan mudah. Bukankah kekuatan Huo Long terlalu konyol? Bos, dia tidak mungkin Dewa Perang, kan? Ling Yunfei bergumam. Wajahnya penuh kejutan. Aku tidak tahu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Bahkan aku tidak tahu seberapa kuatnya, apalagi kamu. Kemudian. Sebuah suara serius terdengar di kastil. Semua orang berbalik dan melihat pantom senakeh sepanjang satu meter melayang di udara di belakang mereka. Itu adalah ular roh yang diselamatkan Kinfei yang dilembah. Ular roh itu menatap pemuda berjubah putih di proyeksi. Matanya yang panjang dan sipit bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Setelah itu, beralih ke Kinfei yang dan yang lainnya, kalian bisa memanggil kaisar ini sebagai Yu Huang. Kamu Huang. Semua orang bergumam. Kinfei yang melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, kamu sudah pulih. Ya, Yu Huang mengangguk. Rasa dingin di matanya menghilang dan digantikan oleh rasa terima kasih. Terima kasih. Tidak apa. Kinfei yang tersenyum dan bertanya, apakah kamu pernah kesini sebelumnya? Tentu saja. Tapi aku belum pernah memasuki gerbang batu itu. Kata Yu Huang. Gerbang batu. Kinfei yang melihat ke layar dan bertanya, apakah karena naga api? Itu benar. Itu terlalu kuat. Aku pernah melawannya sekali sebelumnya. Namun, hanya dalam sekejap aku terluka parah. Sejak itu, saya tidak pernah kesini lagi. Yu Huang berkata dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Raja Serigala Emas memandang Yu Huang dan bertanya dengan curiga, tempat apa ini? Ada apa di balik gerbang batu itu? Yu Huang memandang Raja Serigala Emas dengan sedikit rasa jijik di matanya dan berkata, apakah kamu belum pernah kesini sebelumnya? Kamu pernah kesini sebelumnya? Kinfei yang dan yang lainnya memandang Raja Serigala Emas dengan heran. Dengan baik. Raja Serigala Emas tersenyum malu-malu dan berkata, saya dan saudara lelaki saya pernah datang kesini sebelumnya, tetapi kami tidak dapat menahan suhu tinggi disini bahkan sebelum kami keluar dari ngarai pada awalnya, jadi kami mundur di tengah jalan. Raja Serigala Perak tampak sedikit malu. Yu Huang memandang Raja Serigala Emas dan Raja Serigala Perak dengan nada menghina dan berkata, kalian berdua tidak memiliki kekuatan atau bakat, dan kalian suka melompat-lompat dan menimbulkan masalah sepanjang hari. Jika kalian tidak berubah, kalian akan cepat atau lambat akan mati di luar. Kamu benar, kami pasti akan berubah. Kedua bersaudara itu patuh dan tidak berani bertindak gegabuh. Mereka bahkan lebih patuh daripada anak domba kecil. Saat itu, mereka secara tidak sengaja masuk ke wilayah Yu Huang dan disiksa oleh Yu Huang. Adegan itu masih tergambar jelas di benak mereka. Yu Huang membuang muka dan melihat ke layar lagi. Dia melihat ke gerbang batu dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apa yang ada di balik gerbang batu itu. Tapi ada satu hal yang aku tahu. Apa? Mendengar ini, semua orang melihatnya. Yu Huang berkata, manusia itu datang dari balik gerbang batu. Apa? Mata semua orang gemetar saat mereka melihat ke pintu batu secara bersamaan. 1534 Saat semua orang berdiskusi, pemuda berkulit putih dan naga api bentrok beberapa kali lagi. Namun tanpa kecuali, pemuda berkulit putih berada dalam posisi yang dirugikan. Dia merasa bahwa di depan naga api, dia seperti anak berusia 3 tahun, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Luka di tubuhnya semakin parah. Naga api mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berbaju putih itu. Ia mendengus dingin dan berkata, beraninya kamu menyelinap keluar saat aku tidur. Kamu punya nyali. Wajah pemuda berkulit putih itu menjadi pucat. Meskipun kami adalah teman lama, saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang mengabaikan aturan. Naga api berkata dengan dingin, suaranya seperti bel, mengguncang langit. Kemudian, tubuh besar itu benar-benar membubung ke langit. Apa? Itu bisa terbang? Apakah itu juga penjaga keajaiban? Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Di dunia luar, terbang di udara adalah hal yang sangat lumrah. Tapi dalam keajaiban ini, itu sangat penting. Bisa dikatakan demikian. Jika dua orang dengan level yang sama bertarung dengan sengit, jika salah satu dari mereka bisa terbang, itu pasti akan memberikan efek yang luar biasa. Apalagi, naga api itu lebih kuat dari pemuda berjubah putih itu. Ledakan. Pria dan naga itu bentrok beberapa kali lagi, dan tanpa ketegangan apapun, pemuda berbaju putih tidak punya ruang untuk melawan. Salah satu lengannya hancur dan darah muncrat. Kamu lebih kuat dari yang aku duga. Berapa tingkat kultifasimu? Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh naga api hampir membuat pemuda berkulit putih itu putus asa. Apakah menurutmu semut sepertimu layak mengetahui budidayaku? Naga api itu sombong dan matanya penuh penghinaan. Pemuda berbaju putih itu mengepalkan tangannya. Penghinaan seperti itu bukan hanya pukulan psikologis terhadap dewa palsu, tapi juga penyiksaan mental. Tiba-tiba, dia memperhatikan bahwa pintu batu yang awalnya diblokir terungkap karena naga api naik ke udara. Ada jalan. Dia mencibir dan menatap naga api. Saya bukan satu-satunya di sini. Brengsek. Di kastil. Fatso dan yang lainnya mengutuk. Orang ini jelas akan menghianati mereka. Hem. Naga api menatap kosong ke lautan api di sekitarnya. Kamu tidak bisa melihatnya. Karena dia bersembunyi di dalam artefak ilahi. Dia akan keluar untuk membereskan kekacauan saat kita berdua terluka. Pemuda berpakaian putih itu mencibir. Saling menghancurkan. Naga api dipenuhi dengan rasa jijik. Pemuda berpakaian putih berkata, dia juga mengatakan bahwa dia tidak memiliki binatang dewas sebagai tunggangan, dan bahwa kamu adalah mangsa terbaiknya. Mata naga api dipenuhi dengan niat membunuh. Fatso berkata dengan marah, Bajingan, beraninya kamu memfitnah kami. Dia tidak memfitnah kita, dia memfitnah boskin. Namun meski begitu, kita hanya bisa menonton tanpa daya. Kata Raja Serigala Emas tanpa daya. Belum lagi naga api, apinya saja bukanlah sesuatu yang bisa mereka masuki. Namun tak bisa dipungkiri kalau pemuda berpakaian putih ini memang menjijikan. Di luar, pria muda berkulit putih menatap naga api yang marah dengan sedikit ejekan di matanya. Ada satu hal lagi yang penting. Apa? Naga api bertanya. Dia memiliki darah naga ungu emas. Pemuda berpakaian putih mengucapkan kata demi kata, nyaring dan kuat. Darah naga ungu emas. Mata naga api bergetar, dan pupil matanya yang besar dipenuhi rasa tidak percaya. Suara mendesing. Itu juga terjadi pada saat ini. Pemuda berpakaian putih menggunakan gerak kaki misterius dan menghilang ke dalam pintu batu dalam sekejap mata. Mencari kematian. Setelah naga api bereaksi, dia menjadi marah, dan cahaya ilahi bersinar di matanya, membawa aura apokaliptik saat dia menembak ke pintu batu seperti kilat. Ah! Langsung! Jeritan datang dari dalam pintu batu. Apakah dia mati? Di kastil. Tanya Fatso. Kinfe yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tanda teknik jiwa darah belum hilang, yang berarti dia belum mati. Bajingan yang beruntung. Semua orang marah. Pada saat inilah pula rasa ilahi yang menakutkan menyerbu dan menyelimuti kastil. Oh tidak! Kastil telah dikunci oleh naga api. Ekspresi semua orang berubah. Mereka buru-buru melihat ke layar dan melihat naga api menatap mereka. Rasanya dia bisa mengabaikan keberadaan kastil dan langsung melihat mereka di dalamnya. Bahkan Yuhuang pun merasa gugup. Apa yang kita lakukan? Raja Serigala Emas panik. Jika naga api hanyalah dewasemu, mereka masih bisa bertaruh. Namun, jika dilihat dari situasi saat ini, ada kemungkinan 80% hingga 90% bahwa naga api adalah dewa perang sejati. Bahkan jika Kinfe yang memulihkan artefak ilahi dan Yuhuangnya, mereka mungkin bukan tandingan naga api. Keluar! Kata naga api. Semua orang memandang Kinfe yang serempak. Wajah Kinfe yang muram, dan dia tiba-tiba menolek ke arah Yuhuang dan berkata, temani aku menemuinya. Apa? Mata Yuhuang membelalak dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, aku belum cukup hidup. Jika kamu ingin mati, kamu bisa mati sendiri. Raja Serigala Emas berkata dengan marah, Bos Kin tidak takut, apa yang kamu, dewasemu, takuti? Siapa kamu yang ingin berbicara di sini? Diam untuk kaisar ini. Yuhuang memelototinya. Tapi kali ini, Raja Serigala Emas tidak mundur dan mendengus dingin. Menurutku kamu biasa saja. Kamu hanya tahu cara pamer di depan kami, tapi saat kamu bertemu seseorang yang lebih kuat darimu, kamu hanyalah orang yang lemah. Kamu mau mati. Aku akan memenuhi keinginanmu. Yuhuang segera menjadi marah dan menerkam ke arah Raja Serigala Emas. Melihat situasinya sedang tidak baik. Raja Serigala Emas mengambil langkah besar ke depan dan dengan cepat bersembunyi di belakang Kin Feiyang. Mata Yuhuang menjadi gelap saat dia menatap Kin Feiyang dan berkata, Manusia, karena kamu menyelamatkan hidupku, aku tidak akan menyerangmu, minggir. Raja Serigala Emas benar. Jika kamu bahkan tidak takut padaku, apa yang kamu takutkan? Lagi pula, kita masih memiliki kastilnya. Jika naga api benar-benar ingin membunuh kita, kita bisa bersembunyi di dalamnya lagi. Kata Kin Feiyang. Yuhuang memandang Kin Feiyang, matanya berkedip, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kamu adalah dewasemu, lebih kuat dari kami. Kamu pernah membuat Raja Serigala Emas berlutut dan memohon belas kasihan, jadi jangan biarkan Raja Serigala Emas meremehkanmu. Kin Feiyang berkata lagi. Yuhuang melirik Raja Serigala Emas dan berkata kepada Kin Feiyang, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Saya. Tetapi kami tidak punya pilihan sekarang. Kami harus menghadapinya. Kata Kin Feiyang. Yuhuang mengertakan gigi dan menganggup, oke, aku akan pergi bersamamu menemuinya. Anggap saja itu sebagai balasan budimu. Begitu caranya. Hanya dengan cara ini kamu bisa mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Raja Serigala Emas tertawa. Jangan bicara omong kosong denganku. Jika bukan karena Kin Feiyang, bahkan jika dewa turun, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini. Yuhuang mendengus. Golden Wolf King berdiri dan menepuk dadanya, selama kamu bisa mengalahkan naga api, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau padaku. Aku tidak akan mengeluh. Yuhuang langsung marah. Kalahkan naga api. Bukankah dia sengaja mengolok-oloknya? Jika dia benar-benar bisa mengalahkan naga api, apakah dia akan begitu takut sekarang? Anak Serigala ini benar-benar ingin mati. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menatap Yuhuang, apakah kamu siap? Aku akan mengurusmu nanti. Yuhuang memelototi Raja Serigala Emas. Kekuatan dewa palsunya melonjak dan membentuk penghalang kekuatan ilahi yang melindungi Kin Feiyang. Lalu dia mengangguk ke arah Kin Feiyang. Kin Feiyang tidak tinggal lebih lama lagi. Dia segera membawa Yuhuang dan muncul di depan naga api. Tapi melihat Kin Feiyang dan Yuhuang muncul bersama, mata naga api menunjukkan sedikit keterkejutan. Salam, Senior. Kin Feiyang menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya memberi hormat. Menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan adalah kebohongan jika mengatakan bahwa dia tidak gugup. Salam, Tuan Dewa Naga. Yuhuang juga sangat hormat. Naga api memandang Yuhuang dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu bersama manusia ini? Yuhuang tersenyum pahit, ceritanya panjang. Kalau begitu jangan katakan itu. Naga api langsung menyelai Yuhuang dan Yuhuang tidak berani keberatan dan tetap menyingkir dengan patuh. Aku dengar kamu memiliki darah naga ungu emas. Dan kamu bahkan mengatakan bahwa kamu ingin kaisar ini menjadi tungganganmu. Naga api memandang Kin Feiyang dan berkata, Memang benar junior ini memiliki darah naga ungu emas, tapi memintamu menjadi tungganganku adalah murni karena orang sebelumnya membuat sesuatu dari ketiadaan dan dengan jahat memfitnahku. Kata Kin Feiyang. Membuat sesuatu dari ketiadaan. Saya kira tidak demikian. Kamu bahkan bisa menaklukkan Yuhuang, yang artinya metodemu tidak sederhana. Kata naga api. Yuhuang buru-buru berkata, Tuan Dewa Naga, aku tidak ditundukkan olehnya, ini salah paham. Diam. Naga api meliriknya dengan cahaya dingin di matanya. Yuhuang menciutkan lehernya dan menundukkan kepalanya, tidak berani bersuara. Naga api memandang Kin Feiyang lagi dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu menaklukkan Yuhuang atau tidak, Kaisar ini tidak peduli, Kaisar ini hanya peduli dengan darah naga ungu emasmu, segera biarkan Kaisar ini melihatnya. Kamu sangat tertarik dengan darah naga ungu emas. Kin Feiyang mengerutkan kening, melambaikan tangannya dan memotong pergelangan tangannya, menyebabkan darah naga ungu emas mengalir keluar. Ketika naga api melihat darah naga ungu emas, matanya yang besar langsung bersinar. Setelah itu, gelombang udara merah menyala muncul, mengabaikan penghalang kekuatan suci Yuhuang, dan menerkam di depan Kin Feiyang dan menyapu selusin tetes darah naga ungu emas. Setelah mengamati sejenak, mata naga api mulai bergetar, dan dia bergumam, itu benar-benar darah naga ungu emas, tapi bagaimana mungkin, dia adalah manusia, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan garis keturunan naga ilahi ungu emas. Mungkinkah itu adalah anak dari naga ilahi ungu emas dan manusia? Tiba-tiba, 1535. Hmm, kali ini, Kin Feiyang yang mengalami keterkejutan. Naga api ini sebenarnya tahu tentang leluhurnya. Kin Batian. Yuhuang, yang berada di samping, mengungkapkan sedikit kecurigaan di matanya. Berbicara. Naga api meraung. Tubuh Kin Feiyang bergetar, menunjukkan sedikit kepanikan, seolah-olah dia terintimidasi oleh tekanan naga api. Namun nyatanya, dia sedang merenung di dalam hatinya. Karena mata naga api tampak sedikit gelisah. Mungkinkah dia punya dendam dengan leluhurnya? Kalau begitu, maka dia tidak bisa mengakuinya, kalau tidak pasti akan menimbulkan bencana yang fatal. Namun jika dia ingin menyangkalnya, maka dia harus mencari alasan. Tapi masalahnya sekarang adalah hanya dia dan leluhurnya yang memiliki darah naga ungu emas di dunia ini, jadi bagaimana dia bisa menjelaskannya? Tunggu. Naga api adalah makhluk di dalam keajaiban, jadi dia seharusnya tidak tahu apa-apa tentang situasi di luar. Dengan kata lain, tidak peduli apa yang dia katakan, naga api tidak punya cara untuk memverifikasinya. Apakah kamu mencoba menguji kesabaran kaisar ini? Mata naga api menjadi dingin, dan aura menakutkan melonjak, bergegas menuju penghalang. Segera, batas kekuatan ilahi mulai terdistorsi. Melihat ini, Yuhuang tiba-tiba panik dan buru-buru berteriak, Kin Feiyang, cepat jawab dewa naga, kalau tidak kita berdua akan tamat hari ini. Kin Feiyang melirik Yuhuang, lalu menatap naga api dan berkata, membalas senior, junior ini tidak mengenal Kin Batian. Kamu tidak tahu. Naga api tertegun, dan berkata dengan tidak ramah, jangan coba-coba membodohi kaisar ini. Junior ini tidak akan berani. Saya benar-benar tidak mengenalnya. Kin Feiyang berkata dengan tulus. Naga api berkata dengan suara yang dalam, jika kamu tidak mengenalnya, lalu mengapa kamu memiliki kekuatan garis keturunan yang sama dengannya? Kekuatan garis keturunan yang sama. Kin Feiyang tercengang, dan berkata dengan curiga, senior berarti Kin Batian ini juga memiliki darah naga ungo emas. Itu benar. Naga api mengangguk. Ini sungguh luar biasa. Awalnya aku mengira bahwa akulah satu-satunya di dunia ini yang memiliki darah naga ungo emas. Aku tidak menyangka akan ada orang lain. Kin Feiyang terkejut. Kin Batian, Kin Feiyang. Nama keluarga yang sama, kekuatan garis keturunan yang sama. Yuhuang, yang berada di samping, sedang merenung. Tiba-tiba, ia menatap Kin Feiyang dengan kilatan di matanya. Tidak ada kebetulan seperti itu di dunia. Orang ini pasti ada hubungannya dengan Kin Batian yang disebutkan oleh naga api. Meskipun Yuhuang sudah menebaknya, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Naga api mengamati Kin Feiyang sejenak. Ekspresinya sedikit melembut saat dia berkata, Kaisar ini akan bertanya lagi padamu. Apakah kamu benar-benar tidak ada hubungannya dengan Kin Batian? Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Karena kamu tidak ada hubungan keluarga, tidak perlu membuatmu tetap hidup. Naga api langsung berubah menjadi musuh. Dia mengangkat ekornya yang besar dan menghantamkannya ke penghalang. Tidak baik. Ekspresi Yuhuang berubah drastis. Ini. Kin Feiyang juga lengah. Bagaimana jadinya seperti ini? Bukankah ekspresi naga api tadi melembut? Mungkinkah tebakannya salah? Naga api dan leluhurnya tidak memiliki kebencian yang mendalam. Sebaliknya, mereka adalah kenalan lama. Melihat ekor besar itu hendak mengenai, Yuhuang menjadi cemas dan berteriak, Kin Feiyang, cepat pergi ke kastil. Kin Feiyang. Mendengar nama Kin Feiyang, naga api tercengang. Matanya tiba-tiba memancarkan cahaya dingin yang kuat. Kamu dan Kin Batian sama-sama bermarga Kin. Kalian berdua memiliki darah naga ungu emas. Jangan bilang ini kebetulan. Naga api menatap Kin Feiyang dengan niat membunuh dan mengucapkan kata demi kata. Dan ekor besar itu tidak berhenti. Kin Feiyang gemetar dan buru-buru menatap naga api. Dia berkata, Senior, tolong tunjukkan belas kasihan. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Naga api mengangkat alisnya. Ekor besar itu berhenti dan berhenti di atas penghalang kekuatan suci. Yu Huang menghela nafas lega. Kin Feiyang juga berkeringat dingin. Kekuatan naga api itu seperti dewa kematian. Itu membuat bulu kuduk orang berdiri. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kamu berani menipuku lagi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bahkan jika kamu bersembunyi di benda suci spasial, aku tidak akan bisa menemukanmu. Kata naga api dengan dingin. Jantung Kin Feiyang berdetak kencang. Dia bisa menemukan mereka meskipun mereka bersembunyi di kastil. Orang ini terlalu percaya diri. Bagaimana benda suci spasial biasa bisa dibandingkan dengan kastil? Hah! Menarik nafas dalam-dalam, Kin Feiyang menatap mata naga api dan berkata, sejujurnya, Kin Batian adalah leluhurku. Leluhur. Naga api terkejut. Itu benar. Saya dapat memperoleh darah naga ungu emas karena berkah leluhur saya. Kin Feiyang mengangguk. Naga api berkata dengan marah, karena dia adalah leluhurmu. Kenapa kamu tidak mengakuinya dari awal? Ini. Kin Feiyang tidak tahu harus menjawab apa. Naga api berkata, apakah kamu khawatir aku mempunyai dendam dengan leluhurmu? Dan setelah mengetahui identitasmu, aku akan membunuhmu. Tidak ada cara lain. Senior sangat kuat. Junior ini tidak boleh takut. Kin Feiyang tersenyum pahit. Naga api bertanya, berapa umurmu tahun ini? Kin Feiyang tercengang. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Karena sekarang ada dua konsep. Salah satunya adalah waktu di luar. Yang lainnya adalah waktu di dalam kastil. Dan jika dihitung berdasarkan waktu di dalam kastil, dia sebenarnya tidak mudah. Naga api mengangkat alisnya dan berkata, apakah pertanyaan ini sulit dijawab? Yu Huang melihat situasinya tidak baik, dan berkata dengan cemas, Kin Feiyang, cepat katakan, ini hanya usia, apa yang perlu disembunyikan? Kurang dari seratus tahun. Kin Feiyang berkata dengan samar. Apa? Ketika Yu Huang mendengar jawaban ini, dia tercengang. Dalam waktu kurang dari seratus tahun, dia telah berkultivasi menjadi kaisar tempur bintang enam. Bakat ini terlalu menakutkan. Apakah dia masih manusia? Yu Huang ingin bersumpah. Ini terlalu sulit dipercaya. Naga api juga tercengang. Bakat seperti itu bisa dikatakan langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk ilin. Itu jarang terjadi di dunia. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu lebih langka daripada binatang ilahi. Kin Feiyang bertanya, Senior, apa hubunganmu dengan leluhurku? Hubunganku dengannya. Naga api mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia sepertinya tenggelam dalam ingatannya dan tidak berbicara lama. Sepertinya. Meskipun kita bukan teman, kita bukanlah musuh. Kin Feiyang bergumam, dan hatinya akhirnya tenang. Nenek moyangmu, dia. Dia adalah pemuda paling luar biasa yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Sangat berbakat, sombong tapi tidak sombong. Terutama hatinya yang baik hati dan lurus. Bahkan kaisar ini sangat mengaguminya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pria yang sangat sempurna. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa dibandingkan dengannya. Sayangnya. Pada titik ini, naga api mengubah topik dan menghela nafas panjang. Sayangnya apa? Kin Feiyang bingung. Adapun Yu Huang yang berada di sampingnya, ekspresinya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka orang bernama Kin Batian ini akan dipuji oleh naga api. Pahlawan macam apa dia? Naga api berkata, sayangnya, karena dia terlalu baik hati, dia memaksakan dirinya pada jalan buntu. Apa? Jalan buntu? Mata Kin Feiyang bergetar. Mungkinkah nenek moyangnya benar-benar telah meninggal? Dia bertanya, senior, tolong beritahu saya, apakah leluhur saya masih hidup sekarang? Naga api mengalihkan pandangannya dan menatap Kin Feiyang, mereka yang pergi ke tempat itu hanya bisa mati. Tempat itu? Kin Feiyang terkejut dan bertanya dengan heran, tempat apa? Naga api berkata, lantai tiga keajaiban. Ada keajaiban lantai tiga. Tubuh Yu Huang bergetar dan matanya penuh keterkejutan. Ketika Kin Feiyang mendengar ini, dia juga terkejut sampai lidahnya keluh. Selama ini, dia mengira hanya ada dua lantai keajaiban, tapi dia tidak menyangka akan ada lantai tiga. Lantai tiga jauh lebih berbahaya daripada lantai pertama dan kedua. Bahkan Kaisar ini tidak berani masuk. Tahukah kamu apa yang disebut oleh orang-orang yang mengetahui tentang lantai tiga? Kata naga api. Kin Feiyang dan Yu Huang saling memandang dan menggelengkan kepala ke arah naga api. Kami menyebutnya neraka. Kata naga api. Neraka. Pernah mendengarnya. Mata Kin Feiyang dan Yu Huang bergetar. Bahkan keberadaan menakutkan seperti naga api menganggapnya sebagai neraka. Seberapa mengerikankah lantai tiga? Tetapi, naga api tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan menatap Kin Feiyang dengan cahaya dingin di matanya, meskipun Kaisar ini mengagumi leluhurmu. Dia pantas mati. Ini. Kin Feiyang tercengang. Naga api melanjutkan, dan dia dipaksa masuk ke lantai tiga oleh Kaisar ini. Oh tidak. Yu Huang segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. 1536. Pada saat yang sama. Tubuh dan pikiran Kin Feiyang juga bergetar. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan dia tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Nenek moyangnya memasuki tingkat ketiga karena naga api. Bukankah itu berarti naga api membunuh leluhurnya sendirian? Kin Feiyang perlahan mengangkat kepalanya dan menatap naga api. Katakan itu lagi. Haha. Jangan katakan sekalipun. Itu akan sama sepuluh kali. Kin Batian dipaksa ke tingkat ketiga olehku. Apakah menurutmu aku berteman lama dengan Kin Batian? Izinkan saya memberitahu Anda, Anda salah besar. Aku hanya membencinya. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri. Naga api tertawa sinis dan matanya dipenuhi keganasan. Kamu diam. Kin Feiyang mengepalkan tangannya. Rambut dan matanya yang hitam langsung menjadi merah darah dan aura pembunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Kin Feiyang, jangan gegabuh. Kamu bukan tandingannya. Yu Huang buru-buru mengirimkan pesan telepati saat melihat ini. Namun, Kin Feiyang menutup telinga terhadapnya. Matanya dipenuhi cahaya merah darah dan dia seperti binatang buas dengan aura pembunuh. Sudah berakhir, sudah berakhir. Yu Huang terbakar kecemasan. Apa yang harus dia lakukan? Kin Feiyang jelas kehilangan akal sehatnya. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk menandingi naga api. Dari kelihatannya, kamu pasti sangat ingin membunuh kaisar ini dan membalaskan dendam leluhur keluargamu. Namun, apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya? Di hadapanku, kamu hanyalah seekor semut yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ekspresi naga api penuh dengan penghinaan. Bahkan seekor semut pun bisa mengalahkan seekor gajah. Mata Kin Feiyang dipenuhi dengan rasa dingin dan kidarahnya melonjak. Dentang. Sebuah baju besi ilahi muncul, bersinar dengan cahaya ilahi ungu emas yang mempesona. Saat kidarahnya melonjak, kekuatan suci yang mengerikan melonjak. Artefak dewa. Menggunakan kidarah untuk pulih. Orang ini gila. Dia menggali kuburnya sendiri. Yuhuang tercengang. Naga api juga memandang Kin Feiyang dengan mengejek. Menggunakan vitalitas untuk menghidupkan kembali artefak ilahi. Betapa bodohnya. Gemuruh. Namun, kristal lima warna lainnya tiba-tiba muncul di atas kepala Kin Feiyang. Itu adalah kristal dewa. Kidan darahnya langsung terbelah menjadi dua. Setengahnya mengalir ke dalam armor sementara separuhnya lagi mengalir ke kristal ilahi. Kedua senjata ilahi bersinar terang. Gelombang kejut yang merusak bergulung dengan liar di dalam penghalang kekuatan suci yang telah Yuhuang siapkan. Ini. Mata Yuhuang hampir keluar dari rongganya. Dia tidak hanya ingin menghidupkan kembali artefak ilahi, tetapi dia juga ingin menghidupkan kembali dua artefak ilahi pada saat yang bersamaan. Apakah orang ini benar-benar ingin mati? Kamu menggali kuburmu sendiri. Naga api memandang Kin Feiyang dengan mengejek. Kin Feiyang tetap diam. Matanya berkedip-kedip dengan kegilaan yang tiada taraf. Saat ini. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, yaitu membunuh bajingan ini dan membalaskan dendam leluhurnya. Kekuatan ilahi dari kristal ilahi dan armornya menjadi semakin menakutkan. Namun, ekspresi Kin Feiyang tidak menunjukkan kelemahan sedikitpun. Sepertinya ini tidak benar. Yuhuang terkejut. Kita harus tahu bahwa Kin Feiyang menghidupkan kembali dua artefak ilahi pada saat yang bersamaan. Seberapa mengerikan kecepatan Ki dan kehilangan darahnya. Tapi mengapa Kin Feiyang masih begitu energi? Naga api secara bertahap menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kekuatan destruktif dari dua artefak ilahi semakin lama semakin kuat, hampir sebanding dengan dewa palsu. Namun, Ki dan darah orang ini belum habis. Ini tidak masuk akal. Mungkinkah? Ki dan darahnya tidak ada habisnya. Tapi bagaimana ini mungkin? Gemuruh. Retakan. Penghalang kekuatan ilahi yang Yuhuang buat hancur karena pengaruh kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi itu seperti seekor kuda liar yang terlepas dari kendalinya, menutupi langit dan bumi saat ia menyebar ke segala arah. Bumi hancur. Gelombang api telah dimusnahkan. Bahkan Yuhuang tidak dapat menahannya dan terus mundur. Ekspresinya dipenuhi keheranan. Tidak disangka si kecil ini, yang hanya kaisar tempur bintang enam, akan memiliki cara yang begitu menakutkan. Saya tidak percaya ki dan darah di tubuh Anda tidak dapat habis. Kata naga api dengan dingin. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan bergerak. Qin Fei yang mencibir. Menghidupkan kembali artefak ilahi membutuhkan waktu. Semakin lama waktunya, semakin kuat kekuatannya. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan bagus baginya jika naga api tidak bergerak. Ki dan darah tidak ada habisnya. Gemuruh. Dentang. Akhirnya. Diiringi dengan suara yang memekakan telinga, aura armor dan kristal ilahi melonjak dengan selisih yang besar. Gelombang kekuatan ilahi murni meletus di dunia ini. Kekosongan itu retak inci demi inci. Bahkan langit pun bergetar. Hancurkan kekosongan. Kekuatan kedua artefak ilahi ini telah mencapai tingkat dewa perang. Yuhuang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Belum lagi tingkat kultifasi Qin Fei yang, akan sangat sulit untuk menghidupkan kembali satu artefak, apalagi dua artefak sekaligus. Ada masalah. Wajah naga api perlahan menjadi gelap. Gemuruh. Tiba-tiba. Ia mengangkat ekor raksasanya, yang memancarkan cahaya ilahi, dan dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, ia menghantam ke arah Qin Fei yang. Apa yang salah? Apakah kamu mulai panik? Mau tidak mau, aku harus bergerak. Kupikir kamu sangat kuat, tapi ternyata kamu biasa saja. Qin Fei yang mencibir dan mengaktifkan seni karakter pertempuran dan pertahanan ganda. Tidak peduli seberapa kuat tingkat kultifasimu, aku akan membunuhmu hari ini, aku bersumpah. Segera setelah. Dia meraung ke langit, rambut merah darahnya berkibar, dan kristal ilahi menerobos langit dan bertabrakan dengan ekor raksasa. Gemuruh. Tiba-tiba terjadi ledakan keras, seperti guntur yang menggelegar, mengguncang langit sejauh ribuan mil. Pada saat yang sama, ada gelombang udara destruktif dengan Qin Fei yang dan naga api sebagai pusatnya, mengaung ke segala arah, menghancurkan segalanya. Ini terlalu menakutkan. Yu Huang, yang telah mundur jauh, melihat ini dan terus mundur, wajahnya penuh ketakutan. Ia menyadari bahwa Qin Fei yang saat ini cukup kuat untuk langsung membunuhnya. Di tengah medan perang, angin menderu-deru. Tanahnya sudah hancur. Hanya pintu batu yang masih berdiri di sana, tidak rusak sama sekali. Meskipun kristal ilahi telah dihidupkan kembali, kekuatan naga api tampaknya lebih kuat. Kristal ilahi tidak hanya terlempar, tetapi Qin Fei yang juga terlempar. Bahkan dengan dua lapis pertahanan, dia terluka parah dan darah mengalir keluar. Semut akan selalu menjadi semut. Bahkan jika kamu sepenuhnya menghidupkan kembali kedua artefak ilahi, kamu tidak dapat menghentikan tekadku untuk membunuhmu. Mata naga api penuh dengan penghinaan. Gelombang api keluar dari tubuhnya. Itu dibentuk oleh kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi yang perkasa dapat menghancurkan langit dan bumi. Namun, meskipun Qin Fei yang terluka, ekspresinya tidak berubah. Vitalitasnya masih mengalir ke kristal ilahi dan baju besi, dan auranya menjadi semakin menakutkan. Dia menatap naga api dengan dingin dan melambaikan tangannya. Kristal ilahi menerobos udara lagi, dan cahaya ilahi lima warna bersinar ke segala arah. Kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Gemuruh. Kristal ilahi dan gelombang api bertabrakan. Kali ini, adegan kekalahan telak tidak muncul. Kristal ilahi dan gelombang api menemui jalan buntu di kehampaan. Ini. Naga api merasa sulit menerimanya. Namun, Qin Fei yang sangat gembira. Dari titik ini, terlihat bahwa naga api belum mencapai kondisi tak terkalahkan. Masih ada harapan. Gemuruh. Puff. Setelah beberapa detik mengalami kebuntuan, kristal ilahi terbang keluar. Gelombang api yang dibentuk oleh kekuatan ilahi bergegas menuju Qin Fei yang. Mata Qin Fei yang bersinar terang, dan vitalitasnya melonjak ke dalam armor. Gelombang darah tiba-tiba muncul dari armor itu. Tirai cahaya berwarna darah langsung terhalang di depan Qin Fei yang. Gemuruh. Gelombang api menghantam tirai tipis, dan tirai tipis segera bergetar hebat. Pada akhirnya, itu hanya berlangsung selama lima tarikan napas sebelum tirai tipis itu pecah. Dalam sekejap, gelombang api menenggelamkan Qin Fei yang. Meskipun dia memiliki baju besi, Qin Fei yang masih merasakan krisis yang fatal. Karena tubuhnya meleleh. Naga api berkata dengan nada menghina, inilah perbedaan antara kamu dan aku. Tidak peduli berapa banyak senjata suci yang kamu miliki, itu tidak akan membantu. Apakah begitu? Qin Fei yang melangkah keluar dari gelombang api, dan baju besi serta kristal ilahi memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Meski lukanya semakin parah, ada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya yang berlumuran darah. Karena sekarang, setidaknya dia memiliki kemampuan untuk bersaing dengan naga api. Lebih-lebih lagi, kristal ilahi dan armornya belum pulis sepenuhnya. Dia yakin bahwa setelah kristal ilahi dan armornya pulis sepenuhnya, dia pasti akan mampu menghancurkan naga api. Melihat penampilan Qin Fei yang saat ini, naga api tidak bisa menahan alisnya. Dia tiba-tiba menutup matanya dan mendengus dingin. Aku tidak akan membiarkanmu terus melompat-lompat. Mati untukku. Segera setelah dia selesai berbicara. Dia tiba-tiba membuka matanya. Dua cahaya ilahi merah menyala keluar dari matanya. Aura yang dipancarkan oleh kedua cahaya ilahi ini bahkan lebih kuat dari gelombang api yang dibentuk oleh kekuatan ilahi. Tapi di waktu yang sama. Di bawah pemulihan vitalitasnya, kekuatan kristal ilahi dan armor juga berada pada level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jika kamu menyerang dengan seluruh kekuatanmu dari awal dan tidak memberiku kesempatan untuk memulihkan senjata suci, aku pasti sudah mati sekarang. Tapi sayangnya, kamu terlalu angkuh dan sombong. Sekarang, kamu tidak lagi memiliki kemampuan untuk membunuhku. Qin Fei yang tersenyum bangga. Kristal ilahi menghancurkan kehampaan dan meledak ke arah dua cahaya ilahi. Ledakan. Disertai dengan suara keras, di bawah tatapan tidak percaya Qin Fei yang, kristal ilahi itu benar-benar meledak dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Bukankah tadi sedang menemui jalan buntu? Mungkinkah? Kedua cahaya dewa itu berevolusi dari teknik dewa. Qin Fei yang terkejut sekaligus marah. Setidaknya kamu memiliki penglihatan yang baik. Sebagai mantan penjaga keajaiban, bagaimana mungkin saya tidak memiliki teknik ilahi? Naga api mencibir. Mantan wali. Qin Fei yang tercengang. Kenapa dia bilang, mantan? Tapi sebelum dia bisa memikirkannya, dua cahaya ilahi telah menyerbu ke arahnya. Tanpa ragu-ragu. Dia maju selangkah, dan dua pancaran cahaya ilahi melewatinya. Dentang. Meskipun dia menghindari cahaya ilahi secara langsung, aura dari dua cahaya ilahi meledak ke armor di tubuhnya dan langsung mengirimnya terbang. Dengan ledakan, dia menabrak tanah di kejauhan. Saat asap tebal membubung, lubang pembuangan besar muncul. Dia berbaring di lubang pembuangan. Meski armornya tidak rusak, tubuh di bawah armor itu sudah penuh dengan bekas luka. Darah naga ungu emas terus mengalir keluar melalui celah di armor. Banyak tulang di tubuhnya juga patah. Tetapi, mata merah darahnya tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Di sisi lain, dia hanya merasakan kekuatan garis keturunan di tubuhnya sepertinya terbakar dan mendidih dengan gila-gilaan. Matanya juga menjadi semakin tajam. Niat bertarung yang terungkap tidak hanya tidak berkurang sama sekali, tapi juga menjadi semakin menakutkan. Naga api harus dibunuh. Dia tiba-tiba bangkit, mengeluarkan selusin pil penyembuh dan pil penambah tulang, dan menelannya ke dalam perutnya dalam satu tarikan napas. Selain gabungan api kehidupan dan kemampuan penyembuhan diri dari darah naga ungu emas, luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Langsung, 1537. Apakah bocah ini manusia? Melihat Kinfei Yang, Yu Huang tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini. Dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, jika itu adalah orang lain, mereka pasti sudah lama melarikan diri. Tapi orang ini tidak lari. Sebaliknya, ia menjadi semakin berani. Dia hanyalah monster. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan menghancurkanku? Tetapi sekarang, mengapa saya masih hidup dan sehat? Kinfei Yang mencibir sambil menyerang naga api. Dia penuh dengan provokasi. Naga api sangat marah ketika mendengar ini. Memang, sebelumnya, diperkirakan kedua cahaya ilahi itu akan mampu membunuh Kinfei Yang. Namun tidak pernah terpikir bahwa manusia ini seperti seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh dan akan berdiri lagi dan lagi. Kamu tidak bisa membunuhku. Sebaliknya, pada akhirnya kamu akan mati di tanganku. Kinfei Yang tertawa. Dia terlalu sombong. Jika anak ini tidak mati, dia pasti akan menjadi pahlawan di masa depan. Mata Yuhuang bergetar. Ia telah tinggal di reruntuhan ilahi selama puluhan ribu tahun dan telah melihat banyak orang jenius dari dunia luar, serta banyak orang sombong. Tapi ini pertama kalinya dia melihat orang sombong seperti itu. Naga api itu sudah gemetar karena marah. Saat ia membuka matanya, dua pancaran cahaya ilahi keluar dari matanya. Satu dari kiri dan satu lagi dari kanan, mereka menyerang Kinfei Yang. Kinfei Yang bertahan dengan baju besinya dan menyerang dengan kristal ilahinya, tapi dia masih bukan tandingannya. Dia dikirim terbang lagi dan menciptakan lubang besar. Tapi segera. Dia merangkak lagi, auranya melonjak. Siklus itu berlanjut. Setelah beberapa putaran, naga api tidak bisa tenang lagi. Ia memandang Kinfei Yang seolah-olah dia adalah monster. Apakah ini benar-benar reinkarnasi seekor kecoa? Saat ini, dua pertiga dari kristal ilahi dan baju besi telah ditemukan. Kekuatan ilahi bisa menghancurkan dunia. Naga api menjadi semakin ketakutan. Itu tidak bisa berlarut-larut seperti ini lebih lama lagi. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya nantinya. Kali ini, aku pasti akan membunuhmu. Ia berteriak dengan dingin dan cahaya ilahi yang menyelaukan keluar dari selah alisnya. Itu adalah skala naga. Itu seukuran telapak tangan dan tampak seperti terbuat dari lava. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api dan memancarkan aura destruktif. Ini. Mata Yuhuang berkedip-kedip saat dia mengirimkan pesan telepati. Ini adalah skala kebalikannya. Ini lebih tajam dari senjata dewa. Jangan berbenturan dengannya. Skala terbalik. Kinfei Yang bergumam. Dia menatap kristal ilahi dan bergumam. Tunjukkan kekuatanmu. Setelah mengatakan itu, kidan darahnya melonjak ke dalam kristal ilahi. Namun, yang mengejutkannya, kekuatan kristal ilahi tidak meningkat lebih jauh. Itu tetap pada dua per tiga dari kondisi puncaknya. Apakah kamu tercengang? Bahkan jika vitalitasmu tidak ada habisnya, selama kamu tidak memiliki kekuatan suci, kamu tidak akan dapat pulih sepenuhnya. Ini adalah artefak ilahi. Bagaimana mungkin orang biasa sepertimu bisa menggunakan artefak ilahi yang agung? Naga api tertawa. Mata Kinfei Yang tenggelam saat dia memeriksa kondisi armornya. Seperti yang diharapkan, kondisi pemulihan armor dipertahankan pada dua per tiganya, dan tidak dapat pulih lagi. Dengan kata lain, dia harus menunggu sampai dia memadatkan kekuatan suci untuk mengerahkan sepenuhnya kekuatan artefak ilahi. Dua per tiga. Kinfei Yang bergumam. Dia tiba-tiba menatap kristal ilahi dan meraung, saya tidak percaya bahwa Anda hanyalah artefak ilahi biasa. Tunjukkan kekuatan Anda. Ledakan. Dia melambaikan tangannya dan kristal ilahi menembus kehampaan dan bertabrakan dengan skala terbalik. Dentang. Dalam sekejap, percikan api beterbangan kemana-mana. Kristal ilahi hanya bertahan selama tiga tarikan napas sebelum dihempaskan oleh skala terbalik. Dan ada celah pada kristal ilahi. Ini. Mata Kinfei Yang kusam dan darah mengalir dari mulutnya. Skala kebalikannya terlalu kuat, bahkan jika artefak ilahi Anda pulih sepenuhnya, Anda mungkin bukan lawannya. Jangan berkelahi lagi. Cepat pergi ke kastil. Kalau tidak, artefak ilahimu akan hancur. Yuhuang meraung diam-diam. Mata Kinfei Yang berkedip. Dia mengulurkan tangan dan meraih kristal ilahi. Pukulan mundur yang kuat memaksanya mundur lagi dan lagi. Organ dalamnya pecah. Luka-lukanya pasti memburuk lagi. Namun, dia sama sekali tidak peduli dengan lukanya. Dia menatap skala terbalik yang terbang ke arahnya. Tepi tajam skala terbalik bersifat merusak ke segala arah, membuat kulit kepala tergelitik. Kenapa kamu begitu gigih? Seperti kata pepatah, 10 tahun bukanlah kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Dengan bakatmu, hanya masalah waktu sebelum kamu bisa mengejarnya. Mengapa kamu begitu impulsif sekarang dan bersikeras bertarung sampai mati dengannya? Itu tidak layak. Yuhuang menghela nafas pelan. Dia merasa itu sangat disayangkan. 10 tahun bukanlah kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Gumam Kinfei yang tubuhnya bergetar hebat, dan niat bertarung yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa perang. Dia berteriak, 10 tahun terlalu lama. Saya memanfaatkan setiap momen. Dendam. Sebuah cahaya muncul dari tubuhnya. Itu adalah Changsue. Meskipun penjaga alam ajaib telah mengatakan bahwa dia tidak diizinkan menggunakan Changsue lagi, dia tidak peduli sekarang. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan menyerah sampai dia membunuh naga api. Kinfei yang menyingkirkan kristal ilahi dan meraih Changsue. Kidan darahnya melonjak ke dalamnya seperti gelombang pasang. Dendam. Changsue dengan cepat pulih. Dengan Kinfei yang sebagai pusatnya, garis-garis tajam yang menakutkan melonjak ke segala arah dari segala arah. Angin kencang berubah menjadi tornado, menyapu ke segala arah. Bahkan jika penjaga alam ajaib datang hari ini, mereka tidak akan bisa melindungimu. Kinfei yang meraung. Dia menggunakan pantom steps dan bergegas maju tanpa melihat ke belakang. Armor itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, melindunginya dari segala arah. Suara mendesing. Akhirnya, Kinfei yang dan skala sebaliknya bertemu. Mata Kinfei yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengangkat Changsue dan menebas dengan skala terbalik. Dengan dentang keras, skala terbalik langsung terbelah menjadi dua dan terbang melewati Kinfei yang. Apa? Mata Yuhuang melebar karena marah. Naga api melolong dan menatap Kinfei yang dengan tidak percaya. Tepatnya, dia sedang melihat Changsue di tangan Kinfei yang. Itu benar-benar bisa menghancurkan skala sebaliknya. Dan itu semudah memotong sayuran. Ya Tuhan! Senjata ilahi macam apa itu? Itu terlalu mengerikan. Ku bilang, pada akhirnya kamu akan mati di tanganku. Kinfei yang meraung dan tiba-tiba melompat. Dia meraih Changsue dan menusuk bagian atas kepala naga api. Naga api panik. Meski sisik terbalik hanya sebagian dari tubuhnya, namun berkaitan erat dengan kehidupannya. Setelah skala terbalik dihancurkan, kekuatannya akan langsung turun lebih dari setengahnya. Kamu lagi? Apakah kamu menerima begitu saja kata-kataku? Berhenti di sana. Tapi saat ini, suara agung terdengar. Di langit, guardian piton muncul dari udara tipis. Melihat Kinfei yang, matanya bersinar dingin. Tapi Kinfei yang menutup telinga. Mata merah darahnya dipenuhi dengan cahaya mematikan, seperti dewa iblis. Pochi. Changsue terjatuh dan bilahnya menancap di bagian atas kepala naga api. Darah naga tiba-tiba muncrat. Naga api melolong dan mengangkat ekornya yang besar, menamparkan Kinfei yang, dan kemudian dengan cepat naik ke udara. Dan Changsue tertinggal di atas kepala naga api. Bang. Kinfei yang menghantam tanah dan mengeluarkan setegup darah. Namun, dia bahkan tidak mengedipkan mata dari awal hingga akhir. Dia segera bangkit, mengangkat kepalanya dan menatap naga api itu. Dia berkata dengan dingin, jika aku ingin kamu mati, kamu akan mati. Bahkan jika dewa turun ke dunia fana, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Selesai. Dengan lambayan tangannya, Changsue yang tertinggal di atas kepala naga api melepaskan ketajaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh Changsue langsung menghancurkan bagian atas kepalanya dan memasuki lautan kesadaran naga api. Mengikuti dengan cermat. Changsue seperti anak panah yang tajam, mengikuti tubuh naga api dan terbang keluar dari ekor naga. Dengan kata lain, seluruh tubuh naga api ditembus oleh Changsue. Darah naga seperti air terjun, mewarnai langit menjadi merah. Oh! Naga api melolong dengan sedih. Dengan keras, dia jatuh ke tanah tanpa daya. Api di tubuhnya berangsur-angsur menghilang, dan kekuatan hidupnya juga dengan cepat terkuras abis. Ini. Pemandangan ini. Tidak hanya Beiming Yu Huang, bahkan ular piton penjaga pun tercengang. Dia benar-benar membunuh naga api. Meski naga api belum mati, dia tidak jauh dari kematian. Menakutkan. Pemuda yang menakutkan. Namun, hal yang benar-benar menakutkan adalah belati di tangannya. Itu hanyalah artefak ilahi yang menantang surga. Leluhur, jika kamu benar-benar mati, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Qin Fei yang memandang naga api dan bergumam pada dirinya sendiri. Changsue melayang di atas kepalanya, memancarkan untayan cahaya ilahi untuk melindunginya. Untuk sesaat, tempat ini menjadi sunyi senyap. Kurang ajar. Tiba-tiba, piton penjaga mengeluarkan raungan marah dan kekuatan dewa yang menakutkan menerkam ke arah Qin Fei yang. Qin Fei yang tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap ular piton raksasa itu, dan tertawa sinis, apakah kamu berani menyentuhku. Ular piton raksasa itu tertegun sejenak, lalu langsung terbakar amarah, dan berteriak, kalau begitu, yang mulia ini akan mencoba dan melihat seberapa mampu Anda. Dia tidak hanya membunuh naga api, dia bahkan memprovokasinya. Dia sangat sombong. Qin Fei yang menyeringai, menutup matanya, dan kesadarannya memasuki dunia batin. Melihat iblis batin yang duduk bersila di kehampaan, dia tertawa, kamu sudah lama tidak keluar. Sudah lama sekali. Iblis batin menganggup dan bertanya, apakah kamu lelah? Qin Fei yang tertawa, saya sedikit lelah, keluar dan bermain. Itulah yang aku pikirkan. Iblis batin tiba-tiba berdiri dan menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama. Di luar, Qin Fei yang tiba-tiba membuka matanya, dan seluruh temperamennya berubah drastis. Niat membunuh di sekujur tubuhnya seperti api. Hmm. Yu Huang terkejut. Meskipun tidak mengetahui apa yang terjadi, ia dapat merasakan bahwa Qin Fei yang saat ini berbeda dari Qin Fei yang sebelumnya. Meskipun Qin Fei yang sebelumnya gila, aura pembunuh di tubuhnya tidak terlalu kuat. Pada saat ini, Qin Fei yang seperti iblis dengan aura pembunuh, pembunuh, dan pembunuh. Suara mendesing. Iblis batin Qin Fei yang menatap ular piton raksasa itu dan tertawa, penjaga keajaiban, bukan. Saya benar-benar ingin tahu, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menyuruh saya berkeliling. Ledakan. Kidan darah Qin Fei melonjak dengan liar, dan kekuatan sucinya menjadi semakin menakutkan. Itu seperti gelombang yang bertemu dengan kekuatan suci ular piton raksasa. Dengan suara keras, kedua kekuatan suci itu bertabrakan dan berguling di langit. Kekosongan itu dimusnahkan dan berubah menjadi ketiadaan. Itu seperti kekacauan. Sangat kuat. Pupil ular piton raksasa itu berkontraksi. He he. Iblis batin menyeringai, dan kata, membunuh, muncul di antara alisnya. Darah dewa naga api segera mengalir menuju kata, bunuh. Naga api adalah dewa perang sejati. Energi yang terkandung dalam darah dewa sangat besar. Dalam waktu kurang dari lima nafas. Budidaya iblis batin Qin Fei yang melonjak ke puncak alam kaisar tempur bintang sembilan. Keterampilan surgawi macam apa yang menantang surga ini? Yu Huang tercengang. Meskipun budidayanya lebih kuat dari Qin Fei yang, tubuh asli Qin Fei yang dan teknik iblis batin membuatnya merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Ayo. Mari kita lihat apakah kamu lebih kuat dariku. 1538. Menghadapi provokasi berulang-ulang dari iblis dalam, Piton penjaga tidak bisa menahan diri untuk tidak marah karena dipermalukan. Ia menatap iblis batin dengan dingin dan berkata, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Ledakan. Sebelum suaranya memudar. Gelombang kekuatan aturan turun dari langit, membawa aura destruktif saat meledak menuju iblis batin. Menarik. Iblis batin tertawa. Chang Sui meletus dengan cahaya tak berujung, menembus kehampaan dan menghadap rule force. Dentang. Retakan. Untuk sesaat. Kekosongan di atas runtuh dengan gila-gilaan. Badai melanda segala arah. Rule force dan Chang Sui terus bertabrakan, menciptakan gelombang aura destruktif. Pertama. Chang Sui masih menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Namun saat vitalitas terus mengalir, kekuatan Chang Sui menjadi semakin menakutkan, secara bertahap membalikkan keadaan. Itu seimbang dengan rule force. Ular piton raksasa itu terkejut. Itu benar-benar bisa bersaing dengan rule force. Artefak tingkat berapa ini? Baru sekarang ia menyadari bahwa ia tampaknya telah meremehkan belati ini sebelumnya. Terlalu menakutkan. Bocah ini hanyalah monster. Yuhuang bergumam, jantungnya berdebar kencang. Keajaiban telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi belum pernah terdengar sebelumnya. Siapa yang bisa bersaing dengan rule force? Bahkan dewa perang pun tidak bisa melakukannya. Ini yang pertama. The Guardian biasa saja. Iblis batin tersenyum bangga. Dengan dentang, kastil itu terbang keluar dari sela-sela alisnya. Vitalitas mengalir deras ke dalam kastil. Aura ketuhanan yang luar biasa keluar dari tubuhnya. Maksudnya, pada saat ini, Iblis batin sedang membangunkan tiga artefak pada saat yang bersamaan. Changsue, kastil, baju besi. Mengesampingkan armornya, kekuatan kastil hampir setara dengan Changsue. Dengan pulihnya kastil, para Iblis batin menjadi bersemangat. Dengan lambayan tangannya, kastil itu melesat ke langit dan bertabrakan dengan rule force. Ledakan. Kedua artefak itu bergabung, dan kekuatan ilahi sulit untuk ditolak. Kekuatan aturan sebenarnya menunjukkan tanda-tanda ditindas. Berengsek. Yuhuang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ia tidak hanya mampu bersaing dengan kekuatan penguasa, namun ia juga dapat menekannya. Lelucon yang luar biasa. Apakah kedua artefak ilahi ini benar-benar menantang surga? Karena kekuatan aturannya setara dengan dao surgawi. Ditinggalkan oleh pencipta mukjizat untuk menindas mereka yang melanggar aturan mukjizat. Dan keberadaan penjaga adalah untuk mengendalikan kekuatan aturan ini. Dapat dikatakan bahwa dalam keajaiban ini, para penjaga dan kekuatan tatanan alam tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Namun, pada saat ini, kekuatan aturan sebenarnya ditekan oleh dua artefak ilahi Qin Fei Yang. Betapa tidak terbayangkannya hal ini. Dentang. Dentang. Kekuatan Changsue dan kastil semakin kuat. Bahkan langit pun runtuh. Sinar 10 matahari juga dibayangi. Iblis batin juga penuh kekuatan, seolah-olah mereka akan menembus langit. Ledakan. Selusin napas berlalu. Tiba-tiba, suara memekatkan telinga meledak di langit. Kekuatan tatanan alam dihancurkan berkeping-keping oleh dua artefak ilahi. Hancurkan kekuatan tatanan alam. Mata Yu Huang bergetar. Ular piton raksasa itu juga tercengang. Ia memandang kastil dan Changsue dengan tidak percaya. Ini, ini, ini terlalu gila. Artefak ilahi macam apa yang begitu kuat? Suara mendesing. Saat ular piton raksasa itu teralikan perhatiannya, mata iblis batin melonjak dengan niat membunuh. Changsue berubah menjadi kilatan cahaya dan menyapu ular piton raksasa itu. Perasaan krisis yang kuat melanda hati. Ular piton raksasa itu bergetar dan tiba-tiba sadar kembali. Ketika melihat Changsue, hatinya melonjak karena ketakutan yang tak terlukiskan. Ia buru-buru menghindar. Tapi itu masih satu langkah terlambat. Changsue, seperti anak panah, menembus ekor raksasanya. Mengaum. Ular piton raksasa itu tiba-tiba menjerit kesakitan. Ekor raksasa itu terkoyak, daging dan darah berceceran di mana-mana, mewarnai kekosongan menjadi merah. Luar biasa. Hati Yuhuang saat ini seperti gelombang yang bergejolak, naik dan turun satu demi satu. Anak manusia ini sangat menakutkan hingga membuat orang putus asa. Siapa lagi di dunia ini yang bisa melukai penjaga keajaiban secara serius? Inikah kekuatan penjaga keajaiban? Ini sedikit mengecewakan. Iblis batin menggelengkan kepalanya, mata merah darahnya penuh dengan penghinaan. Beraninya kamu. Piton raksasa itu terbakar amarah, tetapi ketika ia melihat ke arah Changsue, hatinya dipenuhi rasa takut. Ledakan. Tiba-tiba, kilat menyambar dan guntur bergemuru di langit, dan angin kencang bertiup. Awan gelap bergulung dari cakrawala, dan dalam waktu kurang dari tiga tarikan nafas, daratan menjadi gelap. Apa yang sedang terjadi? Iblis batin, Yuhuang, dan ular piton raksasa semuanya memandang ke langit. Retakan. Saat berikutnya. Kilatan petir yang menyelaukan melintas di awan gelap, dan kekuatan surga yang menakutkan turun dari langit, menyelimuti segala arah. Ini. Mata ular piton raksasa itu melebar, dan ia buru-buru menukik ke bawah, membawa naga api yang sekarat bersamanya, dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Apa artinya ini? Penjaga keajaiban melarikan diri. Yuhuang melihat ke belakang ular piton raksasa itu, wajahnya penuh keterkejutan, lalu berbalik untuk melarikan diri. Hanya iblis batin yang tetap acu-ta'acu, berdiri dengan bangga di tanah, memandang ke langit. Ledakan. Retakan. Sekitar sepuluh napas berlalu. Tiba-tiba, sambaran petir muncul, menerangi langit. Mengikuti dengan cermat. Kekuatan petir yang sangat besar jatuh dari langit, memancarkan kekuatan surga yang besar, dengan kuat mengunci iblis batin. Cahaya dingin melintas di mata iblis batin, dan Changsue serta kastil kuno bertabrakan dengan kekuatan petir. Dentang. Dentang. Pada saat ini, kedua artefak ilahi telah memulihkan hampir sepertiga kekuatannya. Namun, dihadapkan pada kekuatan petir, kedua artefak dewa itu tidak bisa menandinginya, dan terlempar ke udara di tempat. Bagaimana ini mungkin? Mata iblis batin bergetar, penuh keterkejutan. Haha. Ini adalah hukuman guntur. Ini khusus digunakan untuk menghadapi orang sombong sepertimu yang melanggar aturan keajaiban. Jika Anda masih belum mengerti, saya akan menjelaskannya kepada Anda. Kamu telah melewati batas pencipta keajaiban. Bagi mereka yang melewati garis bawah, hanya ada satu hasil, yaitu kehancuran. Namun, kamu juga dianggap kuat. Karena dari zaman dahulu hingga sekarang, hanya Anda yang telah melewati batas yang ditetapkan oleh sang pencipta. Tawa sombong ular piton raksasa terdengar dari jauh. Hukuman guntur. Setan batin bergumam, melihat ular piton raksasa di kejauhan, tiba-tiba melihat ke langit, dan berteriak, jadi bagaimana jika kamu adalah penciptanya? Hari ini, saya akan mencoba. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kidan darah melonjak, Chang Sui dan Kastil Kuno berhenti di kehampaan, lalu bergegas ke langit lagi, membunuh jalan mereka ke langit. Jika Tuhan menghalangiku, aku akan membunuh Tuhan. Jika iblis menghalangiku, aku akan membunuh iblis. Bahkan jika kamu adalah penciptanya, jika kamu memprovokasiku, aku akan tetap membunuhmu. Iblis batin tertawa lagi dan lagi. Aura yang mendominasi itu menyebabkan Beiming Yu Huang menjadi keluh. Ledakan. Di langit, guntur dan kilat menderu. Garis-garis kesengsaraan guntur meledak ke arah Chang Sui dan Kastil Kuno, kekuatan penghancur yang mengerikan cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai. Namun, kedua artefak ilahi itu juga sangat menakutkan. Tidak peduli bagaimana kesengsaraan guntur meledak, tidak ada tanda-tanda akan pecah. Suara dentangnya memekakkan telinga dan memekakkan telinga. Yu Huang melihat pemandangan ini dan tersenyum pahit. Arogan. Tampaknya ini tidak lagi cukup untuk menggambarkan Kinfei yang saat ini. Arogan. Masih kurang. Bocah manusia ini benar-benar melanggar hukum. Iblis batin melihat pemandangan ini dengan susah payah. Kidan darah tidak ada habisnya, seperti air terjun darah, menghubungkan Chang Sui dan Kastil Kuno. Aura kedua artefak ilahi menjadi semakin mengejutkan. Retakan. Tapi tiba-tiba, suara retakan samar terdengar dari tubuhnya. Namun, meski samar, itu sama memekakkan telinga seperti guntur di telinga Iblis batin. Karena suara retakan ini berasal dari hatinya. Dan dengan suara retakan ini, Kidan darah tiba-tiba berhenti. Dia buru-buru melihat jantungnya dan terkejut saat mengetahui bahwa jantungnya telah retak. Dan di tengah hatinya, Kidan mutiara darah telah hancur. Apa yang sedang terjadi? Iblis batin tercengang. Di langit. Tanpa dukungan Kidan darah, Chang Sui dan Kastil Kuno dengan cepat meredup dan diledakkan oleh kekuatan guntur dan kilat, menghantam tanah tidak jauh dari Iblis dalam. Ledakan. Dua lubang runtuhan muncul. Gelombang kejut dari tabrakan tersebut membuat Iblis batin terbang di tempat, dan darah muncrat dari mulutnya. Terlebih lagi, bahkan armornya telah berhenti pulih. Retakan. Dan saat Chang Sui dan Kastil Kuno jatuh ke tanah, kekuatan guntur dan kilat turun dari awan, bersinar di langit, dan meledak ke arah Iblis batin. Mendesah. Melihat ini. Yuhuang menghela nafas dalam-dalam. Meskipun sayang sekali, dia tidak membantu Iblis batin. Karena dia tidak berani melakukannya. Ini adalah kesengsaraan guntur yang ditetapkan oleh pencipta keajaiban. Bahkan Guardian Piton tidak bisa menghindarinya, apalagi Dewa Palsu seperti dia. Dia tidak bisa menahannya sama sekali. Melihat kesengsaraan guntur akan menimpa Iblis batin, Iblis batin juga merasakan ancaman kematian. Tapi tiba-tiba, kesengsaraan guntur berhenti di atas Iblis batin dan tidak jatuh lagi. Waktu sepertinya telah berhenti. Hem. Mata Yuhuang membelalak. Apa yang sedang terjadi? Ular Piton Raksasa itu juga sangat terkejut dan bingung. Suara mendesing. Tepat pada saat ini. Dua cahaya ilahi yang terang menyapu dari tanah yang rusak, satu di kiri dan satu lagi di kanan, tergantung di atas Iblis batin. Itu adalah Kastil Kuno dan Chang Sui. Saat ini. Kedua artefak ilahi bersinar dengan ribuan cahaya ilahi, menerangi langit sejauh ribuan mil. Selain itu, gumpalan kekuatan ilahi mengjulang di tempat itu. Itu berkali-kali lebih menakutkan daripada saat Iblis batin pulih. Melihat ini. Iblis batin sangat gembira. Mereka tidak pernah menyangka kedua artefak ilahi ini akan pulih dengan sendirinya. Ular Piton Raksasa melihat kekuatan guntur dan kilat yang tidak bergerak, lalu ke Kastil Kuno dan Chang Sui. Matanya yang besar penuh dengan keterkejutan, dan ia bergumam, apakah ini kekuatan hukum, waktu berhenti. Ledakan. Sebelum suaranya menghilang. Di atas langit, kekuatan guntur dan kilat muncul, memenuhi seluruh langit seperti air terjun besar, meneru menuju Iblis batin. Dentang. Tapi di waktu yang sama. Kastil Kuno berguncang dalam kehampaan, melepaskan kekuatan tak terlihat, bergegas menuju langit. Tiba-tiba. Semua kekuatan guntur dan kilat, seperti yang sebelumnya, berhenti di kehampaan, tidak bergerak. Ini. Ini benar-benar kekuatan hukum. Time stop. Mustahil. Bagaimana artefak ilahi memiliki kemampuan yang menantang surga. Aku pasti sedang bermimpi. Ular piton raksasa itu menggelengkan kepalanya, mengaum di dalam hatinya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang lebih tidak bisa diterima. Dentang. Changsue menebas di udara, dan kekosongan di atas tiba-tiba membelah celah selebar lebih dari seratus kaki. Segera setelah itu, kekuatan guntur dan kilat mengalir ke dalam celah dan menghilang dari pandangan semua orang. Ledakan. Saat berikutnya, terdengar suara gemuruh yang memekakan telinga di kejauhan. Ini. 1539. Itu benar-benar memindahkan kesengsaraan guntur ke sana. Piton raksasa itu bergumam. Tiba-tiba ia menoleh dan melihat ke celah di mana kesengsaraan guntur telah dipindahkan. Tubuhnya yang besar bergetar. Yuhuang tidak dibesar-besarkan seperti ular piton raksasa. Dia hanya bingung bagaimana Changsue melakukannya. Iblis batin, yang terlibat dalam hal ini, juga bingung. Ini adalah jenis kekuatan hukum lainnya, perjalanan waktu. Dari mana kamu mendapatkan dua artefak ilahi ini? Mengapa keduanya memiliki semacam kekuatan hukum? Waktu berhenti dan perjalanan waktu. Bahkan aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Ular piton raksasa itu menatap iblis batin dan meraung kaget dan marah. Waktu berhenti. Perjalanan waktu. Iblis batin tercengang. Apa itu tadi? Tapi dari suaranya, terdengar sangat mengagumkan. Mata Yuhuang juga penuh keraguan. Iblis batin tersenyum arogan dan menatap ular piton raksasa itu. Mengapa kamu peduli di mana aku mendapatkannya? Anda hanya perlu tahu bahwa Anda tidak dapat melarikan diri hari ini. Pupil ular piton raksasa itu berkontraksi. Kamu telah merusak rencanaku beberapa kali. Aku sudah lama tidak senang denganmu. Pergilah ke neraka. Iblis batin mendengus. Namun, sebelum suaranya menghilang, cahaya ilahi Changsue dan kastil kuno langsung menghilang. Ini. Iblis batin tertegun dan tiba-tiba berkata dengan marah. Bajingan, kamu tidak memberiku muka. Apakah kamu percaya bahwa aku akan melemparkanmu ke tanah dan menginjakmu beberapa kali lagi? Namun kedua artefak itu acuh tak acuh. Iblis batin juga tidak berdaya. Ia menurunkan posturnya dan tersenyum datar. Dua tuan, saya salah. Saya minta maaf. Bantu saya. Saya sudah mengatakannya. Jika saya tidak bisa membunuhnya, saya akan kehilangan muka di masa depan. Jika aku kehilangan muka, bukankah kamu juga akan kehilangan muka? Namun kedua artefak itu tetap tidak bergerak, seolah-olah mereka tidak terpesona sama sekali. Sialan kamu? Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menginjakmu? Iblis batin marah. Ia mengambil kedua artefak itu, melemparkannya ke tanah, dan menginjak-injaknya dengan gila. Eh! Kebingungan muncul di wajah Yu Huang. Jika itu dia, dia bahkan tidak akan bisa menghargai benda suci yang tiada taranya. Tapi bajingan ini justru memperlakukan mereka seperti ini. Dia benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya dia. Ular piton raksasa itu juga tidak bisa berkata-kata. Tapi tiba-tiba, niat membunuh muncul di matanya, dan gelombang kekuatan aturan jatuh seperti kilat, menyerang iblis batin. Iblis batin mengangkat alis mereka, meraih Changsue dan kastil, dan melemparkan mereka ke arah kekuatan aturan. Namun, di bawah tatapan herannya, kedua benda suci itu benar-benar mengelak. Bajingan. Iblis batin sangat marah hingga mereka akan muntah darah. Mereka mengumpat dengan marah dan segera berbalik untuk melarikan diri. Untung! Api dalam radius 10.000 mil telah padam di pertempuran sebelumnya. Jika tidak, tanpa perlindungan kastil dan Changsue, api ini akan cukup untuk membunuhnya. Bagaimanapun, armornya sudah berhenti pulih. Pertahanannya sangat berkurang. Ledakan. Rule force menghantam tanah, menyebabkannya runtuh. Meskipun iblis batinnya berhasil melarikan diri, ia masih tersapu oleh gelombang kejut dan terlempar. Keadaannya sangat menyedihkan. Dua benda suci, Changsue dan kastil, melayang tak bergerak di kehampaan, seolah-olah mereka sedang menyaksikan iblis batin mempermalukan diri mereka sendiri. Iblis batin bangkit, menatap dingin ke arah ular piton raksasa itu, lalu memandang ke arah Changsue dan kastil, dan meraung, Bajingan, jika kamu tidak menghancurkan penjaga sialan itu, aku akan melemparkanmu ke jamban dan bersenang-senang. Mandi. Namun, kedua benda suci itu sama sekali tidak mempedulikan rencananya. Ternyata kamu tidak bisa mengendalikannya. Ular piton raksasa itu tertawa. Kekuatan aturan terus berjatuhan, membombardir iblis batin. Iblis batin ketakutan. Dengan kidan mutiara darah, dia masih bisa bertarung. Tapi sekarang, kidan mutiara darah telah hancur, dan artefak ilahi tidak dapat dipulihkan. Dengan kekuatannya sendiri, mustahil baginya untuk bersaing dengan Rule Force. Tuan, saya mohon, tolong bantu saya. Dia memandang Changsue dan kastil, dan berkata tanpa daya. Kastil itu segera bergetar sedikit, dan waktu berhenti lagi. Rule Force melayang tanpa bergerak di langit. Jadi kamu bisa menerima bujukan tapi tidak bisa memaksa. Iblis batin tercengang, dan cahaya licik muncul di matanya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan tertawa, Tuan, bisakah Anda membantu saya menghancurkan serangga kecil itu lagi? Serangga kecil itu secara alami mengacu pada ular piton raksasa. Mendengar ini, ekspresi ular piton raksasa itu berubah, dan langsung menghilang tanpa jejak bersama naga api. Sial, ia berlari lebih cepat dari kelinci. Wajah iblis batin menjadi gelap, dan dia melihat ke langit dan meraung. Hukuman Guntur, bukan. Ayo, bunuh aku jika kamu bisa. Namun, hukuman Guntur sepertinya tidak mau memperhatikannya. Petir menghilang, awan gelap perlahan menghilang, dan sepuluh matahari muncul. Panas yang mengerikan kembali menyelimuti. Api yang sudah padam kembali menyala. Ekspresi iblis batin berubah, dan dia dengan cepat melihat ke arah Yuhuang di kejauhan dan berteriak, untuk apakah kamu masih berdiri di sana. Kemarilah. Oke oke oke. Yuhuang kembali sadar dan mengangguk. Kemudian dia bergegas ke depan iblis batin seperti kilat dan memasang penghalang kekuatan suci untuk mengisolasi api. Iblis batin juga melambaikan tangannya, dan Chang Sue serta kastil jatuh ke tangannya. Yuhuang melihat kedua benda suci itu dan menelannya. Dia ketakutan dan bertanya, Kin Fei Yang, benda suci apa ini? Mereka sangat menakutkan. Siapa tahu? Iblis batin tutup mulut. Bingung, Yuhuang bertanya, bukankah kamu tuan mereka? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Bagaimana kamu tahu aku tuan mereka? Jika aku adalah tuan mereka, apakah mereka akan tidak patuh? Mereka adalah majikanku. Di masa depan, aku harus merawat mereka dengan baik, kalau tidak mereka akan mati. Iblis batin mendengus. Yuhuang tersenyum pahit, ini adalah kebenarannya. Iblis batin melambaikan tangannya, dan kastil menghilang di antara alisnya. Chang Sui juga menghilang dalam cadangan energinya. Kemudian, dia membawa Yuhuang ke kastil. Bagian luar juga menjadi sunyi, hanya menyisakan pintu batu yang berdiri sendiri di lautan api. Iblis besar, sudah lama tidak bertemu. Di kastil, Serigala bermata putih memandang Iblis batin dan terkekeh. Kecuali Wang Yuer dan Raja Serigala Emas, semua orang sangat mengenal Kin Feiyang dan Iblis batin, jadi mereka langsung mengenali mereka. Iblis batin memandang ke arah Serigala bermata putih dan berkata dengan dingin, aku bukan orang yang sebenarnya. Sebaiknya kau tidak memberiku nama panggilan, kalau tidak. Pupil mata Serigala bermata putih mengecil. Dia segera berkata, oke, oke, oke. Ini salahku. Bagaimana situasi di luar? Iblis batin mengabaikannya dan memandang Raja Serigala Emas. Apakah ada batasan padaki dan mutiara darah? Membatasi. Apa maksudmu? Raja Serigala Emas tercengang dan menatapnya dengan curiga. Baru saja, ketika aku sedang menghidupkan kembali kastil dan Chang Sui, ki dan mutiara darah tiba-tiba hancur. Kalau tidak, aku akan menembus langit. Iblis batin merasa kesal. Hancur. Raja Serigala Emas tercengang. Bagaimana bisa? Kalau begitu, kita tidak akan bisa menghidupkan kembali artefak ilahi di masa depan, kan? Serigala bermata putih, fatso, dan yang lainnya juga gempar. Itu benar. Iblis batin mengangguk. Raja Serigala Emas merenung sejenak dan melihat ke arah Iblis batin. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku benar-benar tidak tahu mengenai hal ini karena ki dan mutiara darah belum pernah hancur sebelumnya. Apakah itu karena kau menggunakannya secara berlebihan ketika menghidupkan kembali terlalu banyak artefak ilahi sekaligus? Iblis batin mengerutkan kening dan berkata, Sepertinya inilah satu-satunya alasan yang masuk akal. Sayang sekali. Ya, dengan ki dan mutiara darah, kita benar-benar bisa menyapu alam ajaib. Tapi sekarang. Mendesah. Semua orang menghela nafas. Tanpa ki dan mutiara darah, tidak peduli seberapa kuat artefak ilahi, itu hanyalah hiasan dan tidak dapat mengerahkan kekuatan aslinya. Luzeng tiba-tiba berkata, Di mana ada keuntungan, di situ ada kerugian. Anda tidak bisa memaksakan sesuatu. Di mana ada keuntungan, di situ ada kerugian. Serigala bermata putih tercengang. Dia menoleh untuk melihat ke arah Luzeng dan berkata dengan bingung, Saya tidak mengerti. Apa yang kita dapatkan kali ini? Luzeng berkata, Meskipun kita tidak mendapatkan apa-apa, setidaknya kita membunuh naga api dan membalaskan dendam mendiang kaisar. Eh. Serigala bermata putih tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, Sepertinya ini satu-satunya cara untuk menghibur diriku sendiri. Saya tidak percaya leluhur sudah mati. Tapi saat ini, Sebuah suara tegas terdengar. Semua orang berpaling untuk melihat. Pada titik tertentu, Iblis batin dan Kinfei yang telah beralih kembali. Serigala bermata putih menghela nafas dan berkata, Kinzi kecil, ini adalah kebenarannya. Saya turut berbela Sungkawa. Kinfei yang melirik serigala bermata putih, Lalu memandang semua orang dan berkata, Meskipun naga api mengatakan bahwa tingkat ketiga disebut neraka, Leluhurnya bukanlah orang biasa. Menjadi berkah. Di dalam hatinya, Leluhur tidak terkalahkan. Dia sangat yakin bahwa leluhur masih hidup. Semua orang saling memandang. Mereka takut akan menyakiti Kinfei yang, Jadi mereka berulang kali setuju. Tapi sekali lagi, Apa dendam antara mendiang kaisar dan naga api saat itu? Ingat, Naga api mengatakan di awal bahwa dia dulunya adalah penjaga alam ajaib, Tapi sekarang dia telah direduksi menjadi penjaga gerbang. Apakah karena mendiang kaisar? Kata Fatso curiga. Siapa yang tahu tentang sejarah kuno seperti ini? Luhong memutar matanya ke arahnya. Tidak. Seseorang harusnya tahu. Kinfei yang tiba-tiba berkata. Siapa? Semua orang terkejut. Kinfei yang berkata, Orang yang memasuki alam ajaib bersama leluhur saat itu. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix berkata, Apakah kamu ibuku? Tidak, aku bukan ibumu. Bagaimanapun, Ibumu berada di level pertama saat itu, Dan leluhur berada di level kedua. Orang yang kubicarakan adalah Lu Xingchen. Tidak, Lu Xingchen sudah mati. Sekarang Mutianyang. Kata Kinfei yang. Lu Zheng berkata, Benar, benar. Selama kita menemukan Mutianyang, Kita pasti bisa menemukan kebenarannya. Meskipun Mutianyang tahu, Dia mungkin tidak memberi tahu kita. Selain itu, Keberadaan Mutianyang tidak diketahui sekarang. Kami tidak dapat menemukannya sama sekali. Kata Lu Hong. Jangan khawatir, Dia akan berinisiatif mencariku. Dan dengan mata mahatau Mu Xing, Dia juga bisa menemukanku. Kinfei yang tersenyum dingin dan duduk bersila di tanah. Dia mengambil pil penyembuh dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Semua orang saling memandang. Mereka yang membudidayakan-membudidayakan Dan mereka yang memurnikan pil-memurnikan pil. Waktu berlalu dalam sekejap. Pagi selanjutnya, Kinfei yang tiba-tiba berdiri. Setelah bertarung dengan naga api dan ular piton raksasa berulang kali, Lukanya sangat serius. Tidak ada cara baginya untuk pulih sepenuhnya dalam semalam. Namun dia tidak mau membuang waktu. Dia memandang Yu Huang yang sedang berbaring di samping dan bertanya, Apakah kamu akan pergi? Atau apakah Anda mengikuti saya ke pintu batu? Yu Huang tersenyum dan berkata, Tanpa penjaga naga api, Kesempatan yang bagus, Saya harus masuk dan melihatnya. Apakah itu semuanya? Kata Kinfei yang. Tentu saja tidak. Manusia sialan itu, Beraninya dia mengendalikanku. Jika aku tidak membunuhnya, Aku tidak akan bahagia. Yu Huang tersenyum dingin, Niat membunuhnya menusuk tulang. Kalau begitu ayo pergi. Kinfei yang tersenyum. Yu Huang mengangguk. Kekuatan dewa palsu melonjak dan memadat menjadi penghalang. 1540 Saat Kinfei yang memasuki pintu batu, Di ujung ngarai di luar lautan api, Seorang pria berpakaian ungu berusia 20-an berdiri tepat di tepi tebing. Dia melihat lautan api di depannya, Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Orang ini adalah Mu Qing. Dan di samping Mu Qing, Ada sosok samar-samar, Yang wajahnya tidak terlihat jelas, Hanya garis kasarnya. Itu adalah seorang pria. Apakah kamu menemukannya? Sosok samar itu bertanya, Suaranya terdengar sangat tua. Menemukannya. Dia ada di lautan api ini. Tapi anehnya, Keberadaannya tiba-tiba menghilang, Dan bahkan mata yang melihat pun tidak bisa melihatnya. Mu Qing mengerutkan kening. Bahkan mata yang melihat semua tidak bisa melihatnya. Sosok samar itu merenung sejenak, Tiba-tiba tersenyum dingin, Dan berkata, Seharusnya itu semacam batas yang menghalangi mata yang melihat semua. Ayo masuk dan lihat. Ya. Mu Qing mengangguk. Kinfei yang, Mu Tianyang, Memasuki tempat ini satu demi satu. Ada apa di sini? Aku sangat penasaran. Tidak lama setelah Mu Qing dan Mu Qing memasuki lautan api, Seorang pemuda lain berjalan keluar dari balik batu besar, Bergumam pada dirinya sendiri, Lalu berubah menjadi aliran cahaya, Terjun ke lautan api. Kembali ke Kinfei yang, Saat ini, Dia dan Yuhuang berdiri di alun-alun kuno, Melihat sekeliling, Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Alun-alun itu panjangnya sekitar 100 kaki. Tanahnya dilapisi dengan sejenis batu bata berwarna biru, Datar seperti cermin, Dan perjalanan waktu meninggalkan banyak jejak di atasnya. Di tengah alun-alun terdapat sebuah pintu batu, Persis sama dengan pintu batu di lautan api. Kinfei yang dan Yuhuang keluar dari pintu batu ini. Dengan kata lain, Inilah dunia di balik pintu batu. Semuanya. Gunung dan sungai tertutup warna hijau. Pohon-pohon raksasa itu seperti payung besar, Dengan cabang dan dedaunan yang lebat, Mengjulang tinggi ke langit. Tanaman merambat setebal lengan melingkari pepohonan, Seperti naga, Penuh aura yang kuat. Aura binatang buas ada di mana-mana. Melihat ke langit lagi, Tidak ada awan selama ribuan mil, Dan matahari menggantung tinggi di langit. Namun sinar matahari tidak menyilaukan. Itu sangat lembut. Biarkan dunia ini tenggelam dalam hangatnya musim semi. Apakah ini masih merupakan keajaiban? Yuhuang bergumam. Sinar matahari yang lembut. Tanah yang menghijau. Sungai yang bergelombang. Vitalitas tanpa batas. Semua ini membuatnya merasa seperti memasuki mimpi. Itu sangat tidak nyata. Qin Fei Yang juga merasa tidak percaya. Tempat ini tidak berbeda dengan dunia luar. Hmm. Tiba-tiba. Qin Fei Yang menegang dan menoleh untuk melihat sisi kiri hutan. Matanya penuh kewaspadaan. Dengan waspada, Dia merasakan aura lemah mendekatinya. Dia buru-buru membawa Yuhuang dan bersembunyi di balik pintu batu. Dia menahan auranya dan mengamati dengan cermat situasi di hutan. Kehati-hatian adalah induk dari keselamatan. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang benar-benar asing. Apapun bisa terjadi. Auranya semakin dekat dan dekat. Namun, aura itu juga terlihat sangat berhati-hati. Setelah menunggu lama, Qin Fei Yang melihat sosok putih berjalan keluar dari hutan. Itu dia. Qin Fei Yang terkejut dan buru-buru menarik kembali kepalanya. Dia menatap Yuhuang dan mengirimkan suaranya, Pergi ke kastil dulu. Kita akan membicarakan balas dendam nanti. Oke. Yuhuang mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan Yuhuang tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, Auranya juga mendekati alun-alun. Qin Fei Yang menoleh lagi dan melihat seorang pria muda berdiri di tepi alun-alun, mengamati sekeliling. Ini aneh. Saya dengan jelas merasakan ada pergerakan di sini sekarang. Apakah itu ilusi? Pemuda itu mengerutkan kening dan wajahnya penuh kecurigaan. Itu benar. Orang ini adalah pemuda berkulit putih yang menggunakan teknik jiwa darah untuk mengendalikan Qin Fei Yang. Haruskah aku keluar dan menemuinya? Jika aku melihatnya, dia pasti akan bertanya padaku bagaimana aku lulus ujian naga api. Lalu bagaimana aku harus menjelaskannya? Naga api itu sangat kuat. Sepertinya tidak ada penjelasan yang bisa menjelaskannya. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri. Setelah merenung sebentar, dia akhirnya menyerah pada ide ini dan memasuki kastil untuk menghapus teknik jiwa darah. Puff! Di luar. Pemuda berwajah putih itu tiba-tiba menjadi pucat dan aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Jejak teknik jiwa darah benar-benar menghilang. Apakah Qin Dahai sudah mati? Pria muda berkulit putih itu bingung. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum dan bergumam, kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin kaisar tempur bintang enam bisa bertahan di bawah taring naga api. Sayangnya darah naga ungu emasnya hilang. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berbalik dan melayang ke langit, dengan cepat menghilang ke pegunungan yang luas. Ini. Di dalam kastil. Qin Fei yang tercengang. Dia benar-benar bisa terbang. Dia buru-buru meninggalkan kastil dan mencoba terbang ke langit. Pada akhirnya. Dia benar-benar bisa berdiri di udara. Kekuatan penindasan dari mukjizat Tuhan juga lenyap di sini. Tempat apa ini? Qin Fei yang menjadi semakin bingung. Kamu sebenarnya tidak mati. Tapi tiba-tiba. Suara kaget terdengar dari hutan di bawah. Hmm. Qin Fei yang terkejut dan segera menundukkan kepalanya untuk melihat. Ia segera melihat pemuda berbaju putih berdiri di dahan pohon besar sambil memandangnya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia sudah pergi? Kenapa dia masih bersembunyi di sini? Seolah-olah dia telah mengetahui keraguan Qin Fei yang, pemuda berbaju putih itu mencibir, baru saja, saya merasa ada seseorang yang bersembunyi di dekat sini, jadi saya berpura-pura pergi. Seperti yang diharapkan, semakin tua jahenya, semakin pedas rasanya. Hati Qin Fei yang tenggelam. Katakan padaku, kenapa kamu belum mati? Dan bagaimana kamu bisa berada di bawah hidung naga api? Yang paling penting adalah, mengapa jejak teknik jiwa darah menghilang? Pemuda berbaju putih terbang ke langit dan berdiri di depan Qin Fei yang sambil berkata dengan muram. Mata Qin Fei yang berkedip. Berbicara. Pemuda berbaju putih itu berteriak dengan marah. Qin Fei yang tiba-tiba tertawa dan berkata, Jika aku memberitahumu bahwa naga api telah mati di tanganku, apakah kamu percaya padaku? Haha. Pemuda berbaju putih itu tertegun, lalu dia mengangkat kepalanya dan tertawa, wajahnya penuh penghinaan. Qin Fei yang berkata, Saya tahu Anda tidak akan mempercayai saya. Pria muda berkulit putih itu berkata, Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, katakan yang sebenarnya sekarang, kalau tidak. Qin Fei yang berkata, Atau apa? Pemuda bermata putih itu memancarkan niat membunuh, dan dengan lambayan tangannya, sebuah pohon besar di bawahnya hancur, dan dia mencibir, kamu akan berakhir seperti itu, hancur berkeping-keping. Qin Fei yang menghela nafas tak berdaya dan berkata, Saya mengatakan yang sebenarnya, tetapi Anda tidak percaya, apa yang bisa saya lakukan. Naga api benar-benar mati di tanganku. Kamu mendekati kematian. Pemuda berkulit putih itu sangat marah, dan melangkah maju tanpa pertahanan apapun, sama sekali tidak menganggap serius Qin Fei yang. Qin Fei yang buru-buru melarikan diri, ekspresinya sangat bingung, dan dia berteriak, Aku tidak berbohong padamu, kamu bisa pergi dan melihat apakah kamu tidak percaya padaku. Kamu pikir kamu bisa membunuh naga api dengan sedikit kekuatanmu. Apakah kamu pikir aku idiot? Pemuda berkulit putih itu sangat marah. Bahkan dia tidak bisa melawan di depan naga api, apalagi kaisar tempur belaka. Suara mendesing. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia menyusul Qin Fei yang, dan tangan besarnya terulur seperti cakar elang, meraih leher Qin Fei yang. Hai. Namun, pada saat ini, kepanikan di wajah Qin Fei yang menghilang, dan digantikan oleh senyuman cerah. Hem. Pemuda berbaju putih itu tercengang. Apa maksudnya? Bagaimana dia masih bisa tersenyum? Tapi kemudian, perasaan bahaya yang fatal muncul di hatinya. Dengan pengalaman bertarungnya yang kaya, dia segera melepaskan Qin Fei yang dan mundur tanpa ragu-ragu. Di saat yang sama, dia merasakan sakit di perut bagian bawah, dan darah segera muncrat. Namun, dia tidak berhenti, dan terus mundur. Ketika dia berada puluhan meter jauhnya, dia berhenti dan melihat ke bawah ke perut bagian bawahnya. Ada luka selebar dua jari di perut bagian bawah. Darah mengalir keluar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei yang, hanya untuk melihat bahwa Qin Fei yang sedang memegang belati seperti giyok di tangan. Ujung belatinya masih mengeluarkan darah. Dia melihat ekspresi Qin Fei yang penuh penyesalan. Awalnya, belati ini bisa saja berhasil menusuk pemuda berbaju putih di laut Ki. Selama budidayanya hancur, bahkan jika pemuda berkulit putih itu adalah dewasemu, dia masih bisa menginjak-injaknya. Namun, reaksi pemuda berbaju putih itu terlalu cepat, dan dia hanya memotong daging di perut bagian bawahnya. Cedera semacam ini seperti goresan pada dewasemu. Tidak sakit sama sekali. Beraninya kamu menyelinap menyerangku. Pemuda berkulit putih itu sangat marah. Di dunia ini, tidak ada yang saya, Qin Fei yang, tidak berani lakukan. Sayang sekali. Jika aku bisa menusuknya sedikit lagi, lautan Kimu akan hancur. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang, Bukankah namamu Qin Dahai? Pemuda berbaju putih itu mengerutkan kening. Kamu masih belum mengerti. Qin Dahai hanyalah nama palsu. Qin Fei yang tertawa. Kemudian, dia menyingkirkan Chang Sui, menggunakan pantom steps, dan berpura-pura bahwa dia bukan tandingan pemuda berkulit putih itu. Nama palsu. Pemuda berbaju putih itu tercengang. Dia telah ditipu oleh kaisar tempur. Ini merupakan penghinaan besar. Ledakan. Aura mengerikan dari dewa semu meletus seperti gunung berapi. Kamu akan mati hari ini. Bahkan jika dewa turun, itu tidak ada gunanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap punggung Qin Fei yang. Dia mengambil langkah maju dan mengejar Qin Fei yang dengan niat membunuh yang mengerikan. Aku bahkan bisa membunuh naga api. Tahukah kamu betapa menakutkannya kemampuanku? Jadi, sebaiknya kamu berhenti mengejarku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Qin Fei yang meraung. Raungannya keras, tapi ada sedikit ketakutan di nadanya. Jika kamu benar-benar sekuat itu, mengapa kamu bersembunyi ketika melihatku? Pemuda berbaju putih itu mencibir. Dia mengambil langkah misterius ke depan dan kecepatannya menjadi dua kali lipat. Dalam beberapa detik, dia berhasil menyusul Qin Fei yang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat lengannya dan menamparkan punggung Qin Fei yang. Kekuatan dewasemu melonjak di telapak tangannya dan memancarkan aura destruktif. Jangan paksa aku. Qin Fei yang tiba-tiba berbalik dan menghadap pemuda berkulit putih. Dia mundur dengan cepat dan berteriak dengan marah. Jadi bagaimana jika aku memaksamu? Kamu hanyalah seekor semut. Apa yang dapat kamu lakukan? Pria muda berkulit putih itu penuh dengan penghinaan. Mendesah. Aku akhirnya ingin menjadi orang jujur. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Qin Fei yang menghela nafas dalam-dalam, merasa sangat menyesal. Jangan bertindak. Mati. Pemuda berbaju putih itu berteriak dengan marah. Telapak tangannya seperti guntur dan memekakkan telinga. Mati. 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 Terima kasih.